Ledakan teknik roh menyebabkan tanah bergetar, tapi juga menghasilkan suara yang unik. Suara ini seperti lolongan 10.000 hantu. Tapi sebenarnya itu adalah kekuatan kematian yang berbentuk angin kencang. Lampu merah darah berisi bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang sangat cepat, dan akan meledak jika bersentuhan dengan sesuatu yang cukup keras. Gemuruh Dalam sekejap, terjadi ledakan di mana-mana, dan mereka menuju ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kekuatan yang sama, bila darah yang tersembunyi di dalam cahaya merah darah sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, belum lagi kekuatan Luan jauh lebih rendah daripada orang ini. Bagaimanapun, planet ini tidak memiliki biji dalam jumlah besar, jadi Luan telah kehilangan keuntungan penting. Selain itu, pihak lain jelas bertekad mengejarnya dari jauh. Ini sangat sulit untuk dihadapi oleh Luan, dan dia bahkan tidak dapat menemukan celah apapun di pertahanan musuh. Serangan-serangan ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan individu spirit Rache itu sendiri. Luan tidak bisa merasakan bilah darah itu sama sekali, hanya saja bilah darah itu datang dari belakangnya. Jika dia memilih untuk berteleportasi, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika dia tidak memilih untuk berteleportasi, individu spirit Rache pasti akan terus menyerang setelah bilah darah yang tak terhitung jumlahnya mencapai dia. Pada saat itu, Luan mungkin tidak punya cukup waktu untuk menggunakan energi atribut kegelapannya untuk berteleportasi. Meski begitu, Luan masih belum pergi. Gemuruh. Teknik roh menembus reruntuhan sekali lagi, menciptakan lubang setinggi lebih dari 20 ribu kaki. Luan, yang tidak punya waktu untuk menghindar, secara alami terkena serangan pedang darah. Lebih tepatnya, es hitam yang dilepaskan Luan telah terkena. Di saat-saat terakhir, Luan tidak memilih untuk berteleportasi. Sebaliknya, dia melepaskan balok es hitam yang diameternya lebih dari 10 ribu kaki dan tebal 4 ribu kaki. Namun, jika kedua belah pihak berada pada tingkat budidaya yang sama, es hitam mungkin mampu memblokir bilah darah dan memastikan bahwa itu tidak akan hancur total. Tetapi karena perbedaan kekuatannya, es hitam tidak memiliki cara untuk memblokir bilah darah tersebut. Untungnya, es hitam itu cukup keras untuk memaksa bilah darahnya meledak. Setidaknya, ini memungkinkan gelombang pertama bilah darah meledak di es hitam dan bukan di tubuh Luan. Ledakan Es hitam itu hancur berkeping-keping, tetapi karena ledakan itu, es hitam itu menjadi sangat cepat. Di tengah dasar es hitam, tubuh Luan sepenuhnya menempel pada es hitam. Es hitam itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke bawah. Namun, setiap pecahan tingginya lebih dari 100 kaki. Luan berada tepat di bawah salah satu pecahan dan didorong ke bawah oleh es hitam. Dihantam melalui es hitam setidaknya lebih baik daripada terkena langsung oleh pedang darah. Bahkan jika dia terluka, tingkat cederanya akan jauh lebih besar. Ledakan Luan dan Black Eyes dihempaskan jauh ke dalam tanah dan dikuburkan. Dia melihat pakaian Luan yang berwarna merah darah sudah rusak. Itu tidak serius, tapi juga tidak ringan. Terkubur di bawah es hitam dan puing-puing, dia tidak berada dalam jangkauan pandangan para astral. Karena ledakan terjadi di bawah tanah, gelombang kejut yang kacau balau dibatasi secara paksa pada area tertentu. Berbeda dengan gelombang kejut dari pertempuran yang terjadi di udara, gelombang kejut tersebut dapat dengan cepat menyebar keluar, menyebabkan kekacauan terus berlanjut. Di tengah energi yang kacau, orang-orang rasroh tidak dapat segera merasakan kehadiran Luan. Tapi, itu tidak masalah. Bagi orang rasroh ini, dia tidak perlu merasakan lokasi sebenarnya Luan. Dia hanya perlu memastikan bahwa Luan masih di bawah. Dia tidak ingin dekat dengan Luan. Dia sama sekali tidak ingin dekat dengannya. Dia ingin menjaga jarak 30 hingga 80 ribu kaki di antara mereka. Jarak ini memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penuh dari teknik rohnya dan mencegah Luan punya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Dia ingin menggunakan teknik rohnya untuk membunuh Luan secara langsung. Karena itu, bahkan sebelum bila darahnya habis, dia sudah mengangkat telapak tangannya lagi, tidak memberi Luan waktu untuk mengatur nafas. Warna darah bersinar terang saat dua berkas darah besar turun dari langit. Namun, keduanya tidak sejajar satu sama lain. Sebaliknya, mereka menyeberang di tengah reruntuhan di bawah. Kedua berkas darah itu segera menembus reruntuhan dan bertabrakan satu sama lain. Ledakan Saat pancaran darah bersentuhan satu sama lain, ledakan besar terjadi. Berbeda dengan serangan pedang darah dari atas, ledakan kali ini menyebar ke segala arah. Lebih penting lagi, kekuatan kedua berkas darah ini tidak tersebar seperti serangan pedang darah. Sebaliknya, ia terkonsentrasi, sehingga kekuatannya secara alami lebih besar. Luan, yang sudah berada di bawah tanah, bahkan tidak punya banyak waktu untuk menggunakan es hitamnya lagi. Meskipun dia telah menggunakan es hitamnya sepanjang waktu, serangan orang dari Rasro itu hampir tidak memiliki celah. Dengan demikian, es hitam Luan hanya mampu menutupi area berdiameter 3.000 kaki. Karena Luan berada di tengah reruntuhan, kedua berkas darah itu tidak langsung mengenainya. Namun, konsekuensinya tidak berbeda dibandingkan jika mereka langsung memukulnya. Karena Luan berada 6.000 kaki di bawah reruntuhan, dan ledakan terjadi di kedalaman 10.000 kaki, ledakan terjadi 4.000 kaki di belakang Luan. Untungnya, es hitam yang dilepaskan Luan kali ini adalah bola es hitam dengan dia di tengahnya. Ini berarti masih ada es hitam setinggi seribu kaki di belakangnya, tetapi masalahnya adalah es hitam setinggi seribu kaki tidak cukup untuk memblokir ledakan. Es hitam segera meledak, dan tubuh Luan langsung terkena ledakan tersebut. Ledakan. Jubah merah darah di punggungnya segera meledak, dan bahkan yang di depan tubuhnya hampir terkelupas seluruhnya. Pertahanan jubah merah darah itu sangat kuat, tapi terhubung langsung ke tubuhnya. Bahkan jika jubah merah darahnya telah dihancurkan, maka jelas bahwa tubuh Luan telah terluka parah. Hah. Luan secara naluriah batuk seteguk darah, tapi dia mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tidak memuntahkannya. Dia mampu melakukan ini karena laut pengetahuannya jauh lebih kuat daripada basis budidayanya. Bahkan laut pengetahuan milik Rasroh tidak sekuat milik Luan. Bagaimanapun, Luan telah memperluas laut pengetahuannya sendiri, jadi dia tidak pusing atau tidak sadarkan diri. Meski begitu, Luan tidak mampu menelan seteguk darah ini. Semuanya ada di mulutnya, dan bahkan pipinya bengkak karena darah. Kali ini, dia benar-benar terluka, dan terluka parah pada saat itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Ketika Luan muncul di tanah dan melihat orang dari Rasroh mencoba menghentikan mereka pergi, dia sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Pada saat yang sama, dia telah menetapkan dua syarat untuk dirinya sendiri. Syarat pertama adalah dia tidak bisa menggunakan teleportasi spasial apapun yang terjadi dan hanya bisa bertarung dengan orang Rasroh di dalam medan perang. Syarat kedua adalah dia tidak bisa mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal dan hanya bisa bertarung dalam keadaan normal. Faktanya, jika orang dari Rasroh tidak begitu berhati-hati dan berani melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, Luan akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya dalam pertarungan jarak dekat. Tentu saja, dia harus membayar mahal. Bagi Luan, terluka bukanlah apa-apa. Dia secara alami bersedia membayar harga sebesar itu. Jika dia bisa mengalahkan lawannya dalam keadaan normal sebagai Dewa Iblis, akan sangat berarti baginya untuk mendapatkan pengalaman. Namun, orang spirit Rache terus menyerang dari jauh. Dalam persaingan kekuatan murni, pihak yang memiliki basis budidaya lebih tinggi memiliki keunggulan absolut. Luan bukanlah Dewa, jadi dia tidak bisa membalikkan keadaan dalam situasi ini. Orang spirit Rache di udara segera melihat es hitam meledak, dan Luan diledakan oleh serangannya sendiri. Matanya langsung berbinar. Selama Luan tidak bisa melarikan diri, semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, orang spirit Rache sangat berhati-hati. Ketika dia melihat Luan telah diledakan oleh serangannya sendiri, dia tidak segera mengambil inisiatif untuk menyerang Luan yang terluka parah. Sebaliknya, dia segera mundur untuk menjaga jarak antara dia dan Luan. Di saat yang sama, dia bersiap untuk melepaskan teknik roh. Karena sosok orang spirit Rache telah berubah dari menyelam menjadi bergerak ke atas, seolah-olah kecepatannya turun menjadi nol dan kemudian berakselerasi lagi. Hal ini memungkinkan Luan untuk langsung menangkap sosok orang ras roh tersebut dan mengetahui niatnya. Dia melihat sosok orang spirit Rache dengan cepat naik ke udara, dan kemudian cahaya merah darah yang menyelaukan muncul di udara. Serangan ini jelas ditujukan padanya. Luan, yang telah diledakan, memiliki kelembaman yang besar di tubuhnya. Selain itu, serangan ini memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Orang spirit Rache di udara sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa manfaat membunuh Luan pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Selama dia bisa membunuh Luan, dia akan bisa mendapatkan kejayaan yang tak tertandingi dan statusnya akan meroket. Pikirannya yang bersemangat membuatnya semakin kuat. Kemudian, sambil mengaum, dia melepaskan kekuatan penuhnya ke arah Luan. 3592 Ledakan Seni roh terbentuk dalam sekejap, membentuk empat berkas darah dengan diameter seribu kaki. Mereka berputar membentuk lingkaran dan langsung menuju Luan di bawah. Kecepatan teknik roh sangat cepat, dan semakin dekat saat berputar. Sama seperti bagaimana dua berkas darah meledak ketika bertabrakan satu sama lain, keempat berkas darah ini juga akan bertabrakan satu sama lain. Dan lokasi tabrakan adalah tempat Luan berada saat ini. Tidak ada jalan lain. Ketika Luan melihat bayangan orang Rasroh memilih untuk mundur, dia tahu bahwa tidak ada cara lain. Bahkan energi gelap tidak dapat segera menstabilkan ruang di sekitarnya. Dia tidak bisa pergi, dan dalam kondisi saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan perlawanan. Jika dia dengan paksa menahan serangan ini, akibatnya adalah nyawanya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengubah kondisi. Aktifkan batas alam Dewa Iblis. Menghadapi situasi di mana dia akan mati, Luan tidak bisa menganggap hidupnya sebagai lelucon. Warna merah darah di matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan bahkan kegelapan di matanya tidak bisa menutupinya. Untuk Luan saat ini, ketika dia mengaktifkan alam Dewa Iblis, sebagian besar warna merah di matanya akan tertutup oleh kegelapan. Itu tidak sejelas sebelumnya, dan dia perlu memperhatikan dengan cermat untuk melihat warna merah di matanya. Tapi sekarang, dia telah mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, menyebabkan warna merah darah pada pupilnya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Ledakan. Kekuatan Luan meningkat secara dramatis, apakah itu akal ilahi atau tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya melambat dan menjadi lebih emosional dalam penglihatan dan persepsinya. Biarpun sosok orang rasroh itu masih agak kabur, dia sudah bisa menangkap gerakan pihak lain dan serangan teknik roh yang turun dengan cepat. Karena dia telah mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, konsumsi Luan akan sangat besar. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Karena anggota klan Spirit Rache tidak memberi Luan waktu untuk mengatur nafas, hampir tidak ada waktu baginya untuk mengatur nafas. Ini sudah menjadi serangan seni rohnya yang ketiga berturut-turut, dan kelembaman darah serta akinya sangat hebat. Hampir tidak ada waktu baginya untuk mengumpulkan kekuatan, jadi kekuatan seni rohnya terbatas. Itu bukanlah kondisi terkuatnya. Luan juga memiliki banyak kelembaman di tubuhnya dan sulit baginya untuk menyimpan energi apapun. Namun, empat serangan dari atas tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Meskipun dia terluka parah, mata Luan sangat tenang. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak darah. Segera, darah melesat ke langit, langsung menuju keempat berkas darah. Kemudian, ledakan. Saat kekuatan kedua belah pihak mencapai ketinggian yang sama, darah segera meledak. Pengorbanan darah. Inilah alasan mengapa Luan menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Luan, yang dengan paksa mengaktifkan alam Dewa Iblis, telah mempersempit jarak antara dia dan individu Rasroh. Meski masih terdapat gap yang besar, namun tidak lagi sebesar sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan pengorbanan darah yang menggunakan darah asli jauh lebih besar dibandingkan serangan ketiga terus-menerus lawan. Setelah pengorbanan darah meledak, itu langsung menghancurkan keempat berkas darah. Segera, kekuatan kematian yang mengamuk menyebar ke segala arah di antara mereka berdua. Orang-orang spirit Rache, yang awalnya sangat bersemangat, tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka langsung tersentak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan Luan tiba-tiba meningkat sebanyak itu? Kekacauan akibat ledakan tersebut menyebabkan kedua belah pihak kehilangan jejak satu sama lain. Kekuatan kematian terus melonjak, dengan cepat mengelilingi individu spirit Rache. Individu spirit Rache sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan Luan tiba-tiba meningkat begitu banyak, dia segera menerima kenyataan ini. Dia juga tahu bahwa Luan kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan kematian yang kacau untuk mendekatinya dengan paksa. Jadi, dia tidak tinggal diam di tempatnya. Sebaliknya, dia dengan cepat naik ke udara dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kecepatan individu spirit Rache masih di atas kecepatan Luan. Namun, penggunaan daya ledak memakan banyak energi pada tubuh. Kekuatan ledakan Luan bahkan lebih kuat dari alam Dewa Iblis. Dia tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Individu spirit Rache sangat cerdas. Dia segera memilih untuk melelahkan Luan. Luan tidak dapat mengejar individu spirit Rache. Namun, Luan tidak menggunakan kecepatannya untuk mengejarnya, dia juga tidak pindah ke medan perang lain untuk membantu. Luan hanya ingin menghabisi individu spirit Rache ini. Ini bukanlah keputusan yang impulsif. Itu adalah tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Saat Luan bertarung, dia mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Dia segera melepaskan energi gelap di sekelilingnya. Energi gelap yang kuat dengan paksa menyingkirkan kekuatan kematian di sekitarnya dan berhasil mengalihkannya. Gemuruh. Saat individu spirit Rache terbang ke atas, dia terus menyerang ke bawah. Jurang tersebut segera menjadi lebih besar, dan seluruh dataran rusak parah. Namun, pada saat ini, auman naga tiba-tiba terdengar. Mengaum. Raungan naga yang sangat keras terdengar di langit. Tampaknya sangat tinggi di langit. Mulai dari kepala naga, tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 35 ribu kaki, bergegas ke bawah menuju individu spirit Rache. Individu spirit Rache, yang masih menyerang di bawah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dengan tak percaya pada api suci Megalosaurus. Seolah-olah sebuah lubang muncul di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa serangan tiba-tiba muncul dari atas? Alasannya sangat sederhana. Luan telah menggunakan teleportasi spasial untuk mencapai ketinggian 13 ribu kaki, dan di atas bintang ini, kekuatan bintang telah menyatu dengan kekuatan alam semesta, membentuk zona kekuatan yang sangat kacau dan terkoyak. Namun meski energinya kacau, ruang di sekitarnya sangat stabil karena adanya alam semesta luas. Dengan kata lain, selama Luan dapat menahan energi kekacauan di sini, dia akan dapat berteleportasi ke lokasi ini. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko karena Luan belum naik ke ketinggian tertinggi di bintang ini, jadi dia tidak mengetahui hubungan antara ketinggian dan kekuatan alam semesta luas. Dan waktu adalah hal yang sangat penting, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk bereksperimen. Jika dia berteleportasi terlalu tinggi, dia akan meledak di tempat. Jika dia memilih untuk berteleportasi terlalu rendah, dia tidak akan bisa berteleportasi, yang akan membuang buang waktu. Untungnya, meskipun Luan tidak memilih ketinggian terbaik, dia masih berhasil berpindah ke ketinggian yang dapat ditanggungnya, yaitu sedikit lebih tinggi dari ketinggian terbaik. Ini karena kemampuannya untuk merasakan bintang-bintang. Meskipun Luan belum pernah mencapai ketinggian tertinggi, kemampuannya untuk merasakan aura bintang-bintang memungkinkan dia untuk mengetahui secara kasar ke mana dia bisa berteleportasi. Dan alasan penyimpangan ini adalah karena permukaan medan perang ini telah rusak parah, yang mempengaruhi pembatasan kekuatan alam semesta luas. Luan mengaktifkan seni api naga setelah menyelam dengan kecepatan penuh. Api suci Megalosaurus turun dari langit begitu cepat sehingga Luan bahkan tidak punya waktu untuk membentuk jubah berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Pada saat individu Rasroh mendonga dan melihat api suci Megalosaurus, kedua sisi sudah terpisah sejauh 15 ribu kaki. Dan pada saat ini, individu spirit Rache masih menyerbu ke atas, jadi sangat sulit baginya untuk menghindari api suci Megalosaurus. Individu spirit Rache harus menggunakan teknik roh. Dia segera menghentikan serangannya dan memfokuskan seluruh energi kematiannya, meskipun itu berarti mengacaukan aliran darahnya. Segera, Bloodbeast muncul dan menyerbu ke arah api suci Megalosaurus seperti buaya raksasa. Sebenarnya, individu Rasroh dapat menggunakan peralatan pertahanan untuk membela diri, tapi itu berarti dia akan diserang, yang akan memberi Luan kesempatan untuk mendekat. Oleh karena itu, meskipun dia terluka, dia harus mempertahankannya dengan paksa. Jaraknya dari Luan dan mempertahankan strategi pertempurannya dari awal hingga akhir. Dia tidak akan memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun individu spirit Rache lebih kuat, buaya raksasa yang dia ciptakan dengan tergesa-gesa hanya dapat dianggap sebagai produk setengah jadi. Itu tidak sekuat api suci Megalosaurus. Lebih penting lagi, api suci Megalosaurus tidak ingin terlibat dengan buaya raksasa itu. Target Megalosaurus adalah individu spirit Rache. Luan disembunyikan di dalam api suci Megalosaurus, bersembunyi di dalam kepala naga. Dengan cara ini, kendalinya atas api suci Megalosaurus dimaksimalkan. Dia mengendalikan kepala naga untuk menghindari serangan buaya raksasa dengan paksa. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar depannya dan meraih mulut buaya yang terbuka, dengan paksa menariknya ke bawah. Individu spirit Rache yang lebih kuat secara alami tidak akan membiarkan api suci Megalosaurus menyerangnya dengan mudah. Tubuh buaya raksasa itu dengan kuat menghantam tubuh api suci Megalosaurus. Di saat yang sama, tubuh buaya raksasa yang berwarna merah darah tiba-tiba menjadi sangat menyelaukan. Benar, individu spirit Rache tidak ada di dalam buaya raksasa. Dia sedang mengendalikan buaya raksasa itu untuk meledak. Dengan cara ini, dia akan mampu memblokir sepenuhnya api suci Megalosaurus dan Luan, yang bahkan mungkin tidak ada di dalam. Dia bahkan mungkin bisa melukai Luan dengan parah. Kemudian, gemuruh. Api suci Megalosaurus dan buaya raksasa meledak. Api suci surga ke-9 dan energi kematian memenuhi langit. 3593 Ledakan antara Megalosaurus dan buaya raksasa bukanlah buaya raksasa. Sebaliknya, ledakan Megalosaurus malah lebih cepat dibandingkan buaya raksasa. Benar sekali, Luan berinisiatif meledakkan Megalosaurus. Karena kekuatan ledakannya diarahkan keluar, walaupun tekanan di dalamnya besar, namun yang pasti jauh lebih kecil dari kekuatan ledakannya. Lebih penting lagi, Luan tidak meledakkan kepala naga itu. Sebaliknya, dia meledakkan seluruh tubuh naga itu. Tidak peduli apa, itu lebih baik daripada menghancurkan Megalosaurus setelah buaya raksasa meledak. Jika tidak, ledakannya akan menjadi sangat kacau, dan luka Luan akan semakin parah. Ledakan Api suci langit ke-9 yang merah dan energi kematian berwarna darah menyebar ke seluruh langit. Kecepatan ledakannya sama dengan kecepatan ledakannya. Individu Rasroh di bawah buaya raksasa tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia langsung ditelan oleh nyala api dan energi kematian. Individu spirit Rache awalnya menyerang ke atas. Meskipun dia telah melepaskan buaya raksasa untuk mengurangi kecepatannya secara paksa, kelembaman yang kuat masih membuatnya tetap di tempatnya. Dia tidak bisa menggunakan energi apapun untuk meningkatkan kecepatannya, jadi dia hanya bisa terpesona oleh api suci surga ke-9 dan energi kematian. Orang harus tahu bahwa ini adalah pertarungan antara dua teknik rahasia yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki. Api suci Megalosaurus bahkan memiliki panjang lebih dari 3.500 kaki. Kisaran dan kepadatan ledakan api suci surga ke-9 dan energi kematian keduanya sangat besar. Jika itu hanya energi kematian, itu akan baik-baik saja. Individu spirit Rache dapat dengan paksa menggunakan energi kematiannya untuk merasakan sekelilingnya. Namun, indranya tidak bisa menembus api suci surga ke-9. Ketika dia dikelilingi oleh api suci surga ke-9, itu setara dengan dia kehilangan semua indra di sekitarnya. Bahaya Individu spirit Rache mengerutkan kening saat hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kehilangan kesadaran terhadap ruang di sekitarnya adalah hal yang sangat berbahaya, terutama saat menghadapi musuh yang kuat. Artinya musuh bisa dengan mudah mendekatinya saat dia berada di dalam kabut. Individu spirit Rache sangat berhati-hati. Dia tidak akan memberi luan kesempatan untuk berhati-hati. Saat dia terpesona, dia melepaskan energi kematiannya untuk menyebar ke segala arah, dengan paksa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir api suci surga ke-9 yang kacau dan energi kematian di sekitarnya. Akibatnya, lingkungannya dipenuhi dengan energinya sendiri dan dia secara alami dapat merasakan segalanya. Namun, ketika indranya mencapai jarak 3.000 kaki, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Kepala naga besar langsung muncul dalam jangkauan kekuatannya. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah kekuatan kematian yang dengan kuat menahan energi ledakan yang kacau. Kekuatannya sendiri tidak kuat sama sekali, dan bahkan lebih mustahil lagi dia bisa melawan kepala naga. Meskipun kepala naga yang turun dari langit sudah rusak parah, kekuatannya masih menghancurkan energi kematian yang dia keluarkan. Terlebih lagi, kecepatan menukiknya sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan dia terlempar. Oh tidak. Anggota klan Spirit Rache segera mengerahkan kekuatan kematian di tubuhnya, sama sekali mengabaikan fakta bahwa ini akan sangat meningkatkan tekanan pada darah dan kinya, menyebabkan dia mengalami luka dalam yang serius. Menurutnya, meskipun dia terluka, itu masih lebih baik daripada membiarkan Luan mendekatinya. Selama dia bisa memaksa Luan mundur, dia pasti bisa menang jika dia terus mengejar gagasan, gesekan. Pemikirannya memang benar, Luan saat ini tidak bisa membuang waktu. Namun, masalahnya adalah individu Spirit Rache baru menyadari bahwa kepala naga itu mendatanginya ketika dia berada ribuan kaki jauhnya. Pada saat dia bereaksi dan mengaktifkan kekuatan kematian di tubuhnya, kedua belah pihak sudah terpisah 800 kaki. Pada saat dia mengaktifkan kekuatannya dan menyerang kepala naga, kedua belah pihak sudah terpisah 500 kaki. Individu Spirit Rache tidak berani menggunakan satu serangan pun karena kepala naganya terlalu besar. Meskipun kekuatan 100 kaki atau 1000 kaki lebih terkonsentrasi, ia masih dapat dengan mudah menembus kepala naga dan tidak akan mampu menghentikannya sepenuhnya. Saat ini, dia ingin benar-benar menghentikan kepala naga agar tidak mendatanginya, jadi dia hanya bisa menggunakan area efek pertahanan yang lebih luas daripada kepala naga. Namun, dia melakukannya dengan tergesa-gesa, jadi area efek pertahanannya tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, Luan, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, tidak lagi berjauhan dalam hal kekuatan. Dia pasti memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan individu Spirit Rache. Dan sebagainya. Ledakan. Pertahanan kepala naga dan individu rasroh bertabrakan dengan keras. Kekuatan kepala naga, dikombinasikan dengan kekuatan tulang naga emas, langsung menembus kekuatan kematian. Tidak hanya itu, setelah menembus pertahanan individu Spirit Rache, kepala naga itu bahkan tidak meledak. Sebaliknya, ia terus menyerang individu Spirit Rache. Melihat kepala naga raksasa datang ke arahnya dari atas, individu Spirit Rache menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka pertahanannya tidak akan mampu menahan serangan itu, dan dia tidak menyangka serangan lawan akan sekuat itu. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari kepala naga. Kepala naga telah membuka mulutnya dan hendak menelannya utuh. Menghadapi situasi ini, dia ragu-ragu karena tidak tahu harus bertahan atau menyerang. Dia bisa menggunakan peralatan pertahanannya untuk membela diri, atau dia bisa menggunakan senjatanya untuk melawan dengan paksa. Namun, apapun pilihan yang dia pilih, kemungkinan besar luwuan akan mendekatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Turunkan dia. Setelah ragu-ragu sejenak, individu Spirit Rache segera membuat keputusan. Dia akan melakukan ini sampai akhir. Dia memiliki tiga peralatan pertahanan di cincinnya, yang masing-masing dapat menahan setidaknya satu serangan kekuatan penuh luwuan. Faktanya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menahan berbagai serangan. Sekarang bukan waktunya untuk menghemat perlengkapan pertahanannya. Setidaknya, dia tidak ingin menggunakan senjatanya untuk melawan luwuan sebelum dia menggunakan semua perlengkapan pertahanannya. Kalau tidak, itu akan sangat merugikan. Karena itu, dia segera mengeluarkan peralatan pertahanan pertamanya. Seketika, cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya, membentuk pertahanan 16 sisi yang berukuran sekitar 100 kaki. Pertahanan ini setengah transparan dan setengah transparan. Meski terlihat tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Selain itu, ada susunan yang kuat di dalamnya. Itu bukanlah pertahanan murni, melainkan kemampuan bertahan yang kuat. Jika tidak, individu spirit Rache tidak akan memilih peralatan pertahanan ini terlebih dahulu. Kemudian, ledakan. Kepala naga raksasa membuka mulutnya dan menelan individu spirit Rache dalam sekejap. Yang mengejutkan individu spirit Rache, kepala naga itu tidak meledak dan menghancurkan pertahanannya. Ini karena jika dia adalah Luan, dia akan melakukannya. Dia akan menggunakan kepala naga untuk menghancurkan pertahanan dan kemudian mendekat dengan paksa. Meskipun ledakan itu akan menghalangi kemajuannya, lebih baik markas besar tidak membuang-buang energi untuk menghancurkan pertahanan. Memang benar, Luan tidak membuat pilihan seperti yang dibayangkan oleh individu rasroh. Di mata Luan, mendekatinya lebih penting dari apapun. Semua yang dia lakukan adalah demi mendekatinya. Dia harus mencapai tujuannya terlebih dahulu. Suara mendesing. Di dalam kepala naga, di dalam api suci surga ke-9 yang padat dan ganas, sosok Luan langsung muncul seratus kaki dari pertahanan. Seolah-olah dia terikat langsung pada pertahanan. Mata individu spirit Rache melebar. Ini adalah pertama kalinya Luan begitu dekat dengannya. Melihat sepasang mata gelap Luan dan alam dewa iblis yang unik dan unik di dalamnya, individu rasroh menghirup udara dingin dan gemetar hebat. Meski Luan tidak sekuat dia, sepasang mata ini masih memberinya terlalu banyak tekanan. Tidak peduli apapun, klan Lu adalah salah satu klan teratas dalam perlombaan roh. Jika dia bertemu seseorang dari klan Lu di perlombaan roh, dia pasti akan menghormatinya. Tanpa disadari, mata Luan memberinya banyak tekanan. Selain itu, reputasi Luan dalam perang semakin besar. Kemampuan tempur jarak dekatnya dikenal di kedua galaksi. Tiba-tiba datang begitu dekat dengannya, mustahil baginya untuk tidak panik. Tapi, meski begitu, dia sangat yakin dengan pembelaannya. Untuk menembus pertahanan ini, Luan harus mengeluarkan banyak energi. Terlebih lagi, dengan pertahanan armor ini, dia dapat terus-menerus melepaskan energinya sendiri untuk mendukung dan memperbaikinya. Bahkan mungkin saja dia bisa langsung menguras tenaga Luan sampai mati. Kemudian, di bawah tatapan gugup dan percaya diri dari individu spirit Rache, Luan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Tubuh individu spirit Rache bergetar. Itu bukan karena serangan Luan, tapi karena perbedaan antara apa yang dia harapkan dan kenyataan. Telapak tangan Luan tidak menyebabkan getaran besar pada pertahanannya. Bahkan, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tapi di bawah tatapan herannya, energi gelap dengan cepat menyebar dari telapak tangan kanan Luan, menyelimuti satu sisi perisai bersisi 16 dan langsung menembusnya. Saat itu menembus, individu spirit Rache merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas sebagian dari susunan pertahanan. Terlebih lagi, energi gelap dengan cepat menyebar dengan sangat teratur. Sekitar 10 kaki di dalam barisan pertahanan, itu langsung menyebar ke 6 sisi. Kemudian, tubuh individu spirit Rache bergetar hebat lagi. Kali ini, getarannya karena dia tiba-tiba merasa susunan pertahanannya tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. 3594 Ketika Luan tiba di depan astral dan melihat pertahanan lawannya, matanya sedikit menyipit. Dia tidak menyangka astral mampu melakukan tindakan balasan dengan baik. Sejujurnya, dari sudut pandang pertarungan, dia cukup terkesan dengan keputusan astral. Dari awal hingga akhir, keputusan astral memang benar, namun hal itu juga memberikan beban berat padanya. Namun, ketika Luan melihat bahwa formasi pertahanan sebenarnya adalah segi 6, ekspresinya menjadi gelap dan ekspresinya menjadi tenang. Alasannya sederhana. Jika ini adalah formasi pertahanan murni, maka satu-satunya cara untuk menerobosnya adalah melalui kekerasan. Namun, formasi pertahanan murni seperti ini tidak mungkin berbentuk segi 6, juga tidak bisa setengah transparan. Jika tidak, kekuatan pertahanannya akan sangat berkurang. Dengan kata lain, formasi pertahanan ini adalah formasi khusus. Karena itu adalah sebuah formasi, selama Luan dapat menganalisis formasi tersebut, tidak akan sulit baginya untuk menerobosnya. Karena itu, dia dengan paksa menggunakan energi atribut kegelapannya untuk menembus formasi dan menganalisis formasi-formasi tersebut. Susunan pertahanan ini sangat sederhana, terutama bagi Luan, jadi sangat mudah untuk dipatahkan. Mungkin formasi pertahanannya kuat, tapi formasinya cukup biasa karena tidak ada yang menyangka bisa menerobosnya. Namun, Luan tidak sepenuhnya menerobos formasi tersebut. Sebaliknya, dia dengan paksa membuka celah dan langsung menyerang. Iya, dia langsung menyerang formasi lawan. Bahkan jika dia bisa menerobosnya, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Luan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Bahkan jika astral dapat menembus formasi, dia harus menggunakan energi atribut kegelapannya untuk mengaktifkan formasi, yang akan menciptakan kelembaman bagi astral dan memberi Luan kesempatan untuk mendekat. Dia tidak perlu menyerang formasi. Tidak hanya itu, Luan juga membawa energi atribut kegelapannya ke dalam formasi, dan energi atribut kegelapan di sekitarnya belum hilang. Suara mendesing. Ketika dia melihat Luan menyerbu ke dalam formasi, astral tertegun. Dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan, jadi dia seharusnya segera menghilangkan formasi dan melarikan diri. Namun, ini adalah formasi pertahanan, dan menghilangkannya dari dalam tidaklah mudah. Selain itu, dia tidak sering menggunakannya, jadi kecepatan dia menerobosnya sangat lambat. Tidak mungkin dia bisa menerobosnya sebelum Luan tiba. Lebih penting lagi, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kenyataan telah melampaui ekspektasinya. Bahkan jika dia menggunakan formasi pertahanan lainnya, itu akan terlambat karena formasi pertahanan apapun memerlukan waktu untuk diaktifkan. Tidak mungkin dia bisa menghentikan Luan untuk mendekatinya. Karena itu, astral tidak punya pilihan selain segera mengeluarkan senjata dari dalam cincin spasialnya. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan energi atribut kegelapannya, itu masih lebih baik daripada bertarung dengan senjata. Segera, pedang panjang muncul di tangan Luan. Setelah memasuki posisi bertahan, Luan segera melepaskan senjatanya sendiri. Belati emas asli. Benar, dua belati yang diberikan Fuyu padanya. Namun, dia hanya punya satu yang tersisa sekarang. Yang lainnya telah terpesona oleh penghancuran diri musuh di pertempuran terakhir, dan dia tidak tahu kemana perginya. Dengan kecepatan formasi atribut Lu. Ding. Senjata keduanya bertabrakan, tapi pedang tetaplah pedang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Astral gunakan, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pedang. Dia tidak bisa memaksa Luan mundur. Mencicit. Setelah S.S. ses atribut darkness energy memblokir Astral's S.D.S. ses S. menggoreskan Astral, menyebabkan pening telinga suara. Gerakan Luan terlalu cepat, dan Astral terpaksa mundur. Namun, diameter penghalang, itu hanya 10 kaki. Dalam sekejap, Astral tidak punya tempat untuk mundur, dan Luan bisa mendekatinya. Astral terkejut. Dia melihat Luan hendak mendekatinya. Begitu dia mendekat, pedangnya akan menjadi tidak berguna, dan belatinya akan mampu memanfaatkan keuntungannya. Dengan demikian, milik Astral, suara mendesing. Pada saat ini, Luan sedang berada di Astral. Belati, miliknya, diblokir. Jika Astral ingin menggunakan, kirinya, untuk menyerang Luan, dia harus dengan paksa melangkah ke depannya. Dengan perlawanan, belati, dan pedang, Luan tidak hanya memiliki banyak ruang untuk menghindar, tetapi dia juga tidak akan mampu mengenai Luan ketika, kekuatannya berada di puncak. Dengan demikian, kekuatan, kanan, Astral menyebabkan Luan berbelok ke kanan juga. Telapak tangan Luan memblokir tinju Astral, dan keseimbangannya tidak terpengaruh sama sekali. Bang. Jantung Astral berdetak kencang. Menurutnya, serangannya, jauh lebih cepat daripada, Luan. Itu adalah satu hal jika pedangnya diblokir, tapi dia tidak menyangka tinjunya dalam jarak sedekat itu juga diblokir. Saat jantung Astral berdetak kencang, belati, kanan, Luan tiba-tiba terayun ke atas, memaksa kepala pedang masa lalu Astral. Namun, serangan Luan tidak berhenti sama sekali. Saat pedang melewati kepala, jarak antara keduanya kurang dari setengah jarak lengan. Luan segera menghentikan momentum kenaikan kanannya. Sebaliknya, dia mendorong ke depan saat dia menangkis serangan Astral. Dari atas ke bawah, dia memegang belati itu dengan genggaman terbalik dan menusukkannya lurus ke bawah ke wajah Astral. Itu sebenarnya adalah dorongan ke atas dan ke bawah yang sangat sederhana, dan itu sangat cepat. Kekuatan Luan melebihi wilayahnya. Setelah pedang, Astral ditangkis, dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik pedangnya dari tangannya, apalagi menyerang atau bertahan. Jaraknya terlalu dekat, Astral hanya bisa menyaksikan belati itu turun, langsung menuju wajahnya. Bahkan jika dia bisa memiringkan kepalanya untuk menghindari belati, tubuhnya tidak akan bisa menghindarinya. Belati itu pasti akan menusuk tenggorokannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa merasakan tajamnya belati tersebut. Nalurinya memberitahunya bahwa pakaiannya yang berdarah tidak akan mampu menahan serangan ini. Jadi, Astral saat dia menghindar ke belakang dengan kecepatan penuh, dia memilih untuk menggunakan pakaian berdarah, pengorbanan darah. Dalam sekejap, pakaian Astral yang berlumuran darah semakin besar, dan warna darah menyelimuti luan. Ledakan. Pakaian berdarah, pengorbanan darah, telah berhasil meledak. Ledakan. Ledakan. Warna berdarah besar muncul di langit, membentuk bola cahaya yang menakutkan. Kemudian, bola cahaya itu meledak dan menyapu seluruh daratan. Kekuatan ledakannya menyebar jauh dan luas. Bahkan anggota klan Gao dan Astral yang bertarung di kejauhan segera menyadari ledakan tersebut. Klan Gao mempertahankan Heavy Earth Colossus, dan klan Astral mengendalikan monster darah. Meski medan perang kacau, mereka bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Dengan kata lain, ledakan berdarah di kejauhan pasti berasal dari pertarungan dengan luan. Namun, mereka hanya bisa melihat ledakannya. Mereka tidak tahu dari siapa ledakan itu berasal atau apa akibatnya. Namun, jika dilihat dari kekuatan ledakannya, bahkan delapan orang yang melawan klan Gao tidak dapat melepaskan serangan sekuat itu, termasuk Kapten Astral. Serangan sekuat itu sangat mungkin terjadi. Pakaian berdarah, pemorbanan darah, atau bahkan peledakan diri. Pakaian berdarah, pemorbanan darah, milik siapa? Peledakan diri siapa? Sangat jauh dari medan perang. Suara mendesing. Sesosok langsung muncul di tanah. Kakinya menjadi lunak, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia langsung berlutut di tanah. Ha, ha, ha. Orang yang muncul tidak lain adalah luan. Warna merah darah di matanya dengan cepat menghilang, dan darah merembes keluar dari permukaan tubuhnya. Mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal terlalu membebani lautan kesadaran dan tubuhnya. Dalam pertarungan jarak dekat, dia bahkan tidak bisa melakukan gerakan indah dalam kondisi normalnya. Kini, ototnya hampir robek. Teknik kembali ke surga dengan cepat menyembuhkan luka internalnya. Itu benar. Dia bisa melarikan diri karena kekuatan gelap di sekelilingnya. Karena dia takut dengan pakaian lawan yang berlumuran darah, pemorbanan darah, atau ledakan diri, luan tidak menggunakan jurus pertarungan jarak dekat apapun dalam pertarungan jarak dekat. Misalnya, fajar. Jika tidak, luan setidaknya 90% yakin bahwa dia bisa menusuk wajah lawannya dengan Daibriak. Namun, begitu dia menggunakan fajar, kelembaman yang kuat akan mempengaruhi kecepatan teleportasi spasial. Gelombang energi yang dihasilkan oleh Daibriak juga dapat menghancurkan stabilitas kekuatan gelap. Oleh karena itu, luan tidak menggunakan gerakan apapun. Dia hanya ingin berteleportasi secepat mungkin. Untungnya, dia berhasil. Meski berhasil, luan masih menyimpan ketakutan. Menurutnya, kesuksesan yang diraih saat ini tidaklah mutlak. Ada kemungkinan dia tidak bisa berteleportasi, dan kemungkinannya tidak kecil. Jika dia benar-benar tidak berhasil berteleportasi, kekuatan pengorbanan darah dari pakaian berdarah itu mungkin akan langsung membunuhnya ketika dia terluka parah. Bahkan jika dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dia pasti tidak akan bisa bertarung karena cedera seriusnya. Dia bahkan mungkin langsung koma. Pada saat itu, dia masih bergantung pada belas kasihan orang lain. Bahkan jika dia berhasil berteleportasi sekarang, dia terlalu lelah. Terlebih lagi, mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal saat dia terluka parah akan memberikan beban yang terlalu besar pada tubuhnya. Itu membuat lukanya semakin serius. Tubuhnya gemetar hebat. Teknik kembali ke surga di tubuhnya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Rasanya seperti mencoba memadamkan gerobak yang terbakar dengan segelas air. Faktanya, Luan tidak ingin mengandalkan kekuatan ramuan dalam pertempuran ini. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Namun, kalau dilihat dari kondisinya saat ini, dia telah gagal. Sekarang, kekuatannya kurang dari 30 persen. Selain itu, dia terluka parah. Jika dia tidak meminum obat mujarab, dia tidak bisa terus bertarung. Dalam perang, misi adalah yang paling penting. Pelatihan berada di urutan kedua. Luan pasti tidak akan menunda pekerjaannya. Dia segera mengeluarkan ramuan abadi dan mengkonsumsinya. 3595 Setelah meminum pil abadi, ki dan darah yang kacau di tubuhnya segera ditenangkan. Organ dalam, otot, dan tulangnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Luan melepaskan energi gelap di tubuhnya, secara paksa menyerap ki abadi dalam pil abadi dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia mempercepat penyerapan imortal ki dan memulihkan kekuatannya. Luan tidak akan menunggu lukanya pulih sepenuhnya sebelum kembali ke medan perang, karena jika dia melakukannya, pihak lain juga dapat meminum pil abadi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak mudah memaksa musuh menggunakan pengorbanan darah. Dia harus kembali ke medan perang sesegera mungkin untuk membunuh orang ras roh ini. Oleh karena itu, ketika luka Luan sedikit membaik, dan organ dalam serta darahnya menjadi lebih stabil, dia segera melepaskan energi gelap untuk merasakan ruang stabil terdekat dengan medan perang, meskipun itu berada di bawah tanah. Luka Luan tidak jauh lebih baik sekarang, dan dia masih dalam kondisi cedera serius. Dia merasakannya. Letaknya lebih dari seratus ribu kaki di bawah tanah dari pusat ledakan. Bagaimanapun, ada masalah nyata di lapangan. Bahkan jika ruang tersebut hancur, ruang tersebut dapat dengan cepat dikembalikan ke ruang yang stabil. Luan melepaskan energi gelap ke sisi lain. Setelah merasakan tekanannya tidak terlalu besar, dia segera memasuki energi gelap. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Di medan perang pengorbanan darah. Sebuah lubang besar muncul lagi di tanah, dan lebih dari seratus ribu kaki di bawah dasar lubang, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di antara bebatuan. Dia dengan paksa mendorong bebatuan di sekitarnya keluar dan muncul jauh di bawah tanah. Itu adalah Luan. Ada energi kematian yang kuat di tubuhnya, dan bahkan di sekujur tubuhnya. Dia menyerapki abadi dari pil abadi di tubuhnya dan menutupi tubuhnya sebagai tindakan pencegahan. Pupil matanya diwarnai merah lagi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika dia tidak memasuki alam dewa iblis, dia bahkan tidak akan bisa menangkap bayangan pihak lain. Selama dia tidak mengaktifkannya secara maksimal, tubuhnya dapat menahannya. Ledakan. Luan dengan cepat bergerak dan terbang lurus ke atas. Karena dia dikelilingi oleh bebatuan, mustahil baginya untuk tidak mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan merendahkan suaranya, dia tidak bisa menyerah pada kecepatan pendakiannya. Dia harus menemukan orang spirit raceh sesegera mungkin dan terus bertarung dengannya. Seratus ribu kaki tidaklah jauh bagi Luan, bahkan jika dia harus melewati bebatuan. Dan segera, area seluas sepuluh kaki di dasar lubang meledak, dan sesosok tubuh dengan cepat naik ke udara. Sosok Luan terbang lurus ke atas. Dia segera menyebarkan akal sehatnya dan mencari sosok orang spirit raceh. Menurut peledakan diri dari pengorbanan darah, peledakan diri berada di pusat ledakan. Secara logika, dia seharusnya tidak terpesona. Benar saja, Luan tidak perlu mencari lebih jauh. Dengan sangat cepat, dia menemukan sosok spirit raceh di reruntuhan yang jaraknya ribuan kaki. Individu spirit raceh yang terluka parah secara alami melihat sosok Luan. Dia baru saja menggunakan pengorbanan darah dan sudah terluka parah. Lukanya jelas tidak lebih ringan dari luka Luan. Sebagai perbandingan, keuntungan terbesar dari Rasroh adalah kekuatan garis keturunan mereka. Dia masih memiliki banyak kekuatan, tapi kekuatan Luan hampir habis. Namun, justru karena luka pihak lain lebih serius sehingga tingkat penurunan kekuatannya jauh lebih besar daripada yang dialami Luan. Kedua belah pihak hanya berjarak 13 ribu kaki. Mata Luan berbinar dan dia berteriak. Pada saat yang sama, dia membanting telapak tangannya ke arah anggota Klan Roh. Ledakan. Deep Eyes meledak. Dengan Luan sebagai titik awalnya, itu menyebar dalam bentuk kipas ke arah anggota Klan Roh. Itu membentuk es yang tak terhitung jumlahnya dan menutup tanah dalam es. Setiap es tingginya seribu kaki, dan dasar es itu panjangnya sekitar 30 kaki. Faktanya, kisaran ini tidak berarti apa-apa bagi seorang kultifator tingkat surga. Bahkan guru surgawi tingkat delapan pun dapat melakukannya. Karena itu juga konsumsi energinya sangat kecil. Itu sangat bermanfaat bagi Luan yang terluka parah. Apalagi itu sangat cepat. Kecepatannya bahkan tidak lebih lambat dari kecepatan terbang Luan. 13 ribu kaki jauhnya, individu Rasroh yang melihat Luan menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Faktanya, dia tahu Luan sudah pindah. Namun, dia tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Terlebih lagi, dia menyerang begitu dia melihatnya. Tidak ada jeda. Biasanya, kecepatan Deep Eyes akan sangat lambat baginya. Namun, dia saat ini sedang terluka parah. Entah itu organ dalam, darah, atau ototnya, semuanya terluka parah. Kecepatannya sangat berkurang. Meskipun kemampuan pemulihan obat mujarab itu kuat, waktunya terlalu singkat. Dia tidak banyak pulih sama sekali. Melihat Deep Eyes dengan cepat menyebar ke arahnya, individu spirit Rache tidak ingin menghadapi S secara langsung. Karena dia telah memutuskan untuk memakainya, dan menyerang dari jauh, dia akan melaksanakan rencananya apapun yang terjadi. Dia segera mundur, bergerak cepat di atas reruntuhan. Dia ingin melarikan diri dari S. Namun, kecepatannya tidak lagi lebih cepat dari kecepatan S. Lukanya terlalu parah. Individu spirit Rache mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia segera mengubah metode pelariannya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia terbang ke udara agar tidak tertelan oleh S. Ledakan. Individu spirit Rache segera naik 2000 kaki ke udara. Di saat yang sama, S-nya berubah. Bang, bang, bang. Suara keras terdengar. S di depannya benar-benar meledak dan naik ke udara juga. Lusinan S mengejar sosok individu spirit Rache. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada individu spirit Rache. Tak hanya itu, puluhan S menutupi area yang luas. Mereka menutupi area seluas beberapa ribu kaki di sekitar individu spirit Rache. Pada saat yang sama, individu spirit Rache segera menemukan bahwa posisi asli Luan sudah tidak ada lagi. Kemungkinan besar Luan telah bergerak melewati S dan sekarang mengikuti S tersebut lebih dekat ke arahnya. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam deep ice, dan bahkan lebih mustahil lagi Indra seseorang dapat menembus hawa dingin yang begitu mengerikan. Ini berarti sosok Luan bisa saja berada di dalam setiap S. Karena dia tidak yakin di S mana Luan berada, dia tentu saja tidak ingin melepaskan satupun dari mereka. Namun, kenyataan tidak memungkinkan hal ini. Jika S-S ini berdekatan, itu akan baik-baik saja. Masalahnya adalah mereka sangat tersebar. Meskipun dia memiliki banyak energi di tubuhnya, dia tidak dapat menggunakan banyak energi tersebut. Saat ini, dia tidak memiliki cukup energi untuk menghancurkan semua S dalam jarak seribu kaki darinya. Karena itu, dia hanya bisa mundur selangkah dan menyingkirkan semua S dalam jarak dua ribu kaki darinya. Benar, dia bahkan tidak perlu menghancurkan S ini. Bagaimanapun, Luan pasti bersembunyi di dalam. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan mereka. Dengan demikian, individu spirit Rache segera melepaskan sejumlah besar energi kematian. Dia merentangkan tangannya, dan energi kematian meledak dalam bentuk bola, segera menghantam S di sekitarnya. S yang naik ini secara alami tidak dapat menahan serangan dari samping dan segera terdorong menjauh. Meski begitu, melakukan ini sangatlah bodoh. Individu spirit Rache tahu bahwa S adalah jebakan dan Luan bersembunyi di dalam, jadi dia seharusnya tidak melepaskan energinya begitu saja. Alasannya sangat sederhana. Melepaskan energi berbeda dengan meninju dan menendang. Untuk itu diperlukan penggunaan organ dan pembuluh darahnya. Hal itu akan memberikan beban berat pada tubuhnya dan memperlambat proses penyembuhannya atau bahkan memperburuk lukanya. Lebih penting lagi, hal itu akan menyebabkan darah di tubuhnya menjadi tidak aktif. Ketika bahaya sebenarnya tiba, dia tidak akan bisa menyerang. Saat individu spirit Rache menyerang, salah satu S yang paling dekat dengannya segera terbelah. Bukaannya hanya selebar satu kaki, tapi itu cukup untuk membuat sesosok tubuh terbang keluar. Suara mendesing. Energi kematian adalah tipe efek area, dan didorong keluar. Itu sama sekali tidak mampu menghentikan tubuh mungil Luan. Luan secara langsung mengisi energi kematian dan menyerang individu Rasroh. Individu spirit Rache terkejut saat melihat ini. Dia ingin segera melarikan diri, tetapi terbang membutuhkan dukungan dari garis keturunannya. Dengan kata lain, kecepatannya saat ini tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari kejaran Luan. Tidak hanya itu, Luan juga melepaskan energi kegelapan dalam jumlah besar. Itu dengan cepat menyebar lebih dari seratus kaki, atau bahkan seratus kaki, sehingga mustahil bagi individu Rasroh untuk melihat sosok Luan. Bahkan jika dia menggunakan teknik Roh lagi, dia tidak akan tahu kemana harus menyerang. Dan jika itu adalah serangan efek area, kemungkinan besar Luan akan memilih untuk menyerang ke depan lagi. Penghancuran diri. Individu spirit Rache tahu bahwa Luan pasti mampu mengalihkan energi kegelapan sebesar itu. Individu spirit Rache tidak dapat memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menggunakan serangan area of effect. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Alasan dari situasi ini adalah karena jarak mereka berdua terlalu dekat, hanya berjarak beberapa ribu kaki. Bahkan jika jarak mereka lebih dari tiga ribu kaki, dia masih memiliki banyak cara untuk memaksa Luan mundur dan meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, beberapa ribu kaki saja tidak cukup. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana baju besi yang baru saja dia gunakan telah ditembus oleh Luan, itu menjadi lebih berbahaya. Tidak peduli betapa tertekannya individu spirit Rache, dia hanya bisa mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung lagi. 3.596 Suara mendesing. Kabut hitam yang dibentuk oleh energi gelap dengan cepat menekan ke arah orang spirit Rache. Orang dari Rasroh tahu bahwa energi gelap tidak akan terlalu kuat dan stabil dimanapun, jadi dia segera mengayunkan pedangnya lagi. Segera, lampu merah darah muncul. Panjangnya seratus kaki dan membelah energi gelap menjadi dua, menciptakan lubang di tengahnya selebar sepuluh kaki. Luan secara alami dapat merasakan pedang ki dan dapat menghindarinya. Namun, orang dari Rasroh segera membentuk sejumlah besar energi kematian di sekelilingnya yang dapat menahan energi gelap dan dengan paksa mendorongnya menjauh. Luan tidak akan terlibat dalam konfrontasi seperti ini dengan orang dari Rasroh. Dia hanya ingin dekat dengannya. Sedangkan untuk energi gelap, dia tidak dapat mempertahankan stabilitas area seluas itu. Ia hanya perlu menjaga energi gelap di permukaan tubuhnya agar ia bisa bergerak kapan saja. Suara mendesing. Setelah menghindari pedang ki, Luan mengambil inisiatif untuk keluar dari energi gelap dan bergegas menuju orang dari Rasroh. Jarak antara kedua sisi kurang dari 20 kaki. Orang Spirit Rache benar-benar menyerah pada gagasan menyerang terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan memberi Luan kesempatan. Saat paling rentan seseorang adalah ketika tidak menyerang. Selama mereka menyerang, pasti ada kekurangannya. Tidak peduli siapa orang itu, bahkan Luan pun tetap sama. Luan memegang belati emas penusuk langit di tangan kanannya dan mendekat tanpa orang dari Rasroh menghentikannya. Luan tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal. Dia berada dalam kondisi normal alam Dewa Iblis. Orang Spirit Rache juga sama. Namun, luka orang Spirit Rache itu lebih serius. Perbedaan kekuatan antara keduanya hampir sama seperti sebelum pengorbanan darah, bahkan jika Luan berada dalam kondisi normal Dewa Iblis. Meskipun orang dari Rasroh itu cepat, jangkauan pergerakannya kecil dalam jarak yang begitu dekat. Luan bisa melihatnya dengan jelas. Suara mendesing. Individu Spirit Rache adalah orang pertama yang menusuk dengan pedangnya. Berbeda dengan tebasan horizontal sebelumnya, alasan dia menyerang lebih dulu adalah sederhana. Pedangnya memiliki jangkauan serangan optimalnya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan Luan mendekatinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang terlebih dahulu untuk mencegah Luan mendekat. Pedang itu menusuk ke arah tengah dada Luan. Tujuannya adalah untuk mempersulit Luan untuk menghindar. Namun, Luan tidak memilih untuk menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan belati langsung ke bilah pedangnya. Ding! Pedang itu terlempar ke arah sisi kanan individu Spirit Rache. Pada saat yang sama, individu Spirit Rache mundur dengan sekuat tenaga untuk mencegah Luan mendekat terlalu cepat. Dia segera menarik kembali pedangnya dan menebas leher Luan. Ding! Luan memegang belati di tangan kanannya di depan tubuhnya untuk menahan pedang. Tidak hanya itu, tapi dia juga menyerang ke depan, dengan paksa menggunakan belati untuk memblokir pedang lawan dan mendorong pedang tersebut ke arah tubuh individu Spirit Rache. Karena individu Spirit Rache telah menebaskan pedangnya ke kiri, dia hanya bisa menggunakan kekuatan pergelangan tangannya. Luan, sebaliknya, telah menggunakan kekuatan seluruh lengan dan momentumnya. Selain itu, pedang individu Spirit Rache jauh lebih kuat daripada belati individu Spirit Rache. Menggunakan jumlah kekuatan yang sama yang dibutuhkan untuk menopang tubuh individu Spirit Rache, jadi dia bukan tandingan kekuatan Luan. Sebaliknya, pedang itu diarahkan ke lehernya, seolah-olah dia akan menggorok lehernya sendiri. Ketika individu Spirit Rache melihat ini, dia segera melayangkan pukulan ke arah dada Luan. Dia ingin memaksa Luan mundur dan mendapatkan kembali kendali atas pedangnya. Tidak peduli apa, dia tidak mau menyerah pada pedangnya. Dalam benak setiap orang, memiliki senjata lebih baik daripada tidak memilikinya. Jika sulit menghadapi Luan bahkan dengan senjata, akan lebih sulit lagi menghadapinya jika dia kehilangan senjatanya. Mungkin itu kebenarannya, tapi jika Luan dihadapkan pada situasi ini, dia pasti akan melepaskan pedangnya tanpa ragu-ragu dan menggunakan kedua tangannya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, memegang pedangnya dengan paksa sama saja dengan melumpuhkan salah satu lengannya. Luan tidak menerima pukulan itu secara langsung. Kalau tidak, dia memang akan terpaksa mundur saat kedua tinju itu bertabrakan. Sebaliknya, dia langsung menghindar ke samping, membiarkan pukulannya mengenai pakaiannya yang berlumuran darah. Bahkan separuh bajunya yang berlumuran darah robek. Pada saat yang sama, tangan kiri Luan meraih pergelangan tangan kiri individu Spirit Rache. Tangan kanannya, yang memegang belati dengan genggaman terbalik, segera menghunjamkannya ke tulang selangka individu Spirit Rache. Dalam bentrokan antara belati dan pedang, Luan mengambil inisiatif. Luan bisa berhenti kapanpun dia mau, dan individu Spirit Rache tidak mendapat peringatan sama sekali. Pedang individu Spirit Rache, yang dengan kuat menahan belati, segera merasakan penyesatan. Individu Spirit Rache mengayunkan pedangnya keluar, tapi Luan sudah membungkuh. Namun, individu Spirit Rache tidak punya cara untuk menghindari turunnya Cleaving Skydagger. Pada saat yang sama, energi gelap di sekitar tubuh Luan menjadi stabil, bersiap untuk berteleportasi dalam waktu singkat. Ini sudah berakhir. Tubuh individu Spirit Rache segera menjadi dingin. Dia menatap belati yang turun ke arahnya dan energi gelap di sekitar tubuh Luan. Dia tahu bahwa meskipun dia menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa membunuh Luan. Dan jika dia menggunakan pengorbanan darah lagi, dua kali penggunaan pengorbanan darah berturut-turut juga akan cukup untuk merenggut nyawanya. Dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, setidaknya belum. Dia tidak bisa membiarkan kematiannya menjadi sia-sia. Dia harus memastikan bahwa penghancuran dirinya akan mampu membunuh Luan. Dan sebagainya. Bisa. Belati emas langit yang membelah menembus jubah merah darah individu Rasroh dan kemudian menusuk ke tulang selangka individu Rasroh. Hanya gagang belati yang terlihat. Dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Mata Luan menyipit. Darah segar segera mulai mengalir keluar dari mulut dan leher individu Spirit Rache. Dia harus mengakui bahwa individu Spirit Rache ini adalah seorang pejuang yang terhormat. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan untuk menerima pukulan langsung. Tidak hanya itu, individu Spirit Rache bahkan tidak menangis kesakitan atau berhenti bergerak. Sebaliknya, dia segera menundukkan kepalanya, mencoba menggunakan rahang bawah dan tubuhnya untuk menahan tangan kanan Luan. Dia mencoba melumpuhkan tangan kanan Luan. Akibatnya, Luan tidak bisa langsung mencabut belatinya. Luan bukanlah tipe orang yang ragu-ragu dalam pertempuran. Bahkan jika dia membuat pilihan yang salah, dia tidak akan mengambil keputusan sembarangan. Dia segera melepaskan cengkeramannya dan melepaskan kendali belatinya. Bang! Rahang bawa individu Spirit Rache menghantam ujung belati. Bahkan tulang di rahangnya berderit, menandakan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Pergelangan tangan kiri individu Spirit Rache telah dicengkeram dengan paksa oleh Luan, dan tangan kanannya, yang mencengkeram pedang dengan rat, dibebaskan. Dia segera mengayunkan pedang ke leher Luan. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia segera melepaskan pergelangan tangan individu Spirit Rache dan mundur tiga kaki, menghindari pedang. Luan mundur tiga kaki karena belati itu lebih dari cukup untuk merenggut nyawa individu Rasroh. Selama Luan memastikan belatinya tidak dicabut, bahkan jika individu Rasroh telah meminum pil abadi, dia tidak akan bisa pulih. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat individu Spirit Rache tetap sibuk. Faktanya, di matanya, individu Spirit Rache tidak berbeda dengan orang mati. Memang benar demikian, anggota klan Spirit Rache lebih sadar akan luka mereka sendiri daripada Luan. Dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika Luan tidak menyerangnya, belati itu telah memotong mata pencahariannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencari kesempatan untuk menangkap Luan dan meledakan dirinya sendiri saat dia masih hidup. Berdengung. Individu Spirit Rache mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, pedangnya sangat cepat. Luan, yang berada tiga kaki jauhnya, mundur sekali lagi dan mencondongkan tubuh ke depan, menghindari pedang. Namun, Luan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tangan individu Spirit Rache baru terayun setengah ketika dia tiba-tiba melepaskan pedangnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya secara maksimal, mengabaikan lukanya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan, jadi tidak peduli seberapa serius lukanya. Tidak ada perbedaan antara mengayunkan pedang secara normal dan melepaskannya saat pedang itu berada sejauh mungkin. Karena itu, Luan tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tangan itu berjarak kurang dari satu kaki dari Luan. Ditambah dengan kecepatan pergerakannya, ia hampir seketika muncul di depan leher Luan. Ia hendak mencengkeram leher Luan. Namun, meskipun Luan tidak dapat memprediksi hal ini, bukan berarti dia akan ditangkap oleh pihak lain. Dia bahkan tidak perlu melepas pakaiannya yang berlumuran darah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mendorong tangan individu spirit Rache itu ke samping, bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk meraih pergelangan tangannya. Mata individu spirit Rache memerah, seolah-olah akan ditelan darah. Matanya dipenuhi kebencian dan kengganan. Dia merasa masih memiliki satu nafas tersisa dan bisa menyerang lagi. Individu spirit Rache bahkan lebih cepat daripada Luan, yang sedang mundur. Sama seperti bagaimana Luan mengejar individu spirit Rache, Luan akan kesulitan untuk melarikan diri. Jika individu Rasroh memiliki kecakapan bertarung Luan, dia pasti bisa menangkap Luan sebelum dia kehabisan energi. Tapi, individu spirit Rache tidak memiliki itu. Dia benar-benar memahami mengapa laporan intelijen Rasroh menyatakan bahwa mereka harus menghindari pertempuran jarak dekat dengan Luan sebisa mungkin. Jika mereka bertarung dari jarak jauh, dia bisa mengandalkan basis kultivasi superiornya untuk menekan Luan, tapi sekarang mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia merasa seperti anak kecil di depan Luan, tidak berdaya untuk membalas. Atau mungkin lebih seperti orang normal yang berhadapan dengan seorang ahli yang menguasai banyak teknik bertarung. Setiap gerakannya sama sekali tidak berbahaya bagi lawannya, seolah-olah itu hanya permainan anak-anak. Memblokir dan menarik, Luan tidak hanya tidak ditangkap oleh individu spirit Rache, tetapi dia juga berbalik dan menendang dada individu spirit Rache. Darah di organ tubuhnya sudah membeku. Setelah pukulan yang begitu hebat, darah segera mulai mengalir keluar dari belati di lehernya seperti air mancur panas. Pada saat yang sama, tubuh individu spirit Rache dikirim terbang. Nafas terakhirnya akan segera hilang. Tidak ada peluang. Jika dia tidak meledakkan diri sekarang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan diri. Dan sebagainya. Individu spirit Rache menatap lekat-lekat ke arah Luan dengan mata merah. Lengannya terentang saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Luan, seolah dia ingin mengambil nyawa Luan. Kemudian, ledakan. Seluruh tubuhnya meledak, dan kekuatan hidupnya padam. 3597 Gemuruh Di kejauhan, cahaya merah darah yang menakutkan muncul lagi. Belum lama ini ledakan terakhir terjadi. Kali ini, ledakannya lebih besar dari ledakan sebelumnya. Cahaya merah darah yang menyilaukan menarik perhatian semua orang yang bertarung di kejauhan. Bahkan dampak kematian yang dahsyat datang dari jauh dan menghantam heavy earth colossus dan blood beast seperti embusan angin. Meski jaraknya sangat jauh, heavy earth colossus dan blood beast masih bergoyang. Semua orang terkejut. Tatapan mereka sangat serius. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan dari ledakan diri. Tidak ada kemungkinan lain. Lebih penting lagi, ledakan ini hanya mengandung kekuatan kematian. Berdasarkan informasi yang dimiliki Sukuroh dan keluarga Gao, Luan masih memiliki kekuatan Deep Eyes dan Immortal Ki di tubuhnya. Jika Luan meledak sendiri, itu seharusnya tidak hanya berisi kekuatan kematian. Dengan kata lain, kemungkinan besar ledakan diri itu bukanlah Luan, tapi... Anggota Sukuroh Mendengar hal ini, sembilan anggota keluarga Gao menjadi bersemangat, sementara anggota Sukuroh mengalami depresi. Namun, baik anggota klan Gao Klan yang bersemangat maupun anggota klan Spirit Klan yang serius memiliki emosi yang berbeda. Tidak ada yang tahu apakah penghancuran diri anggota klan Roh telah menimpa Luan atau tidak. Jika itu mengenai Luan dari jarak dekat, maka Luan mungkin akan mati juga. Jika kematian anggota Sukuroh bisa ditukar dengan kematian Luan, maka itu akan menjadi untung besar, untung besar. Kematian Luan juga merupakan kematian yang mulia. Karena itu, delapan anggota Sukuroh masih bertarung dengan sembilan anggota keluarga Gao. Namun, anggota Sukuroh telah berubah pikiran dan dengan cepat meninggalkan Bloodbeast. Alasan terpenting menggunakan Bloodbeast untuk menyerang anggota keluarga Gao adalah untuk membatasi mereka dan mencegah mereka membantu Luan. Tapi sekarang ledakan diri telah terjadi di kejauhan, hal itu tidak perlu dilakukan. Tidak peduli apa hasilnya, pemimpin Sukuroh telah memerintahkan mundur. Jika Luan terkena ledakan, maka semua orang akan bergegas ke area ledakan yang jauh dengan kecepatan penuh. Jika Luan tidak terbunuh oleh ledakan tersebut dan malah terluka parah, maka mereka harus memberikan pukulan terakhir. Jika Luan tidak terkena ledakan diri, maka itu berarti tidak realistis mengandalkan mereka untuk membunuh Luan. Sebaliknya, mereka akan menyeret mereka berdelapan ke dalam jurang. Informasi tentang kerjasama antara Luan dan keluarga Gao lebih penting. Mereka harus mengirimkan informasi tersebut kembali ke markas secepat mungkin. Memilih untuk menggunakan Bloodbeast untuk melawan Sukuroh berarti delapan anggota Rasroh menggunakan metode yang paling canggung. Itu sebabnya mereka dirugikan. Namun, ketika mereka delapan meninggalkan Bloodviens dan menggunakan metode lain untuk melawan sembilan orang keluarga Gao, situasinya segera berbalik. Sembilan anggota klan Gao tidak dapat mengendalikan pergerakan delapan anggota klan Roh. Gemuruh. Semua orang dari Rasroh berjarak lebih dari 80 ribu kaki satu sama lain, dan mereka menggunakan teknik Roh mereka untuk menyerang Heavy Earth Colossus. Kelemahan dari Heavy Earth Colossus segera terungkap. Targetnya terlalu besar, dan Heavy Earth Colossus hampir tidak memiliki keterampilan tempur jarak jauh, jadi ia hanya bisa bertahan secara pasif. Meskipun mantra spiritual biasa sulit menembus Earth Colossus, orang-orang dari Rasroh tidak berniat melakukannya. Lima dari mereka segera terbang menuju area di mana ledakan terjadi, sementara tiga lainnya terbang menuju orang-orang Spirit Race yang terluka parah. Suara mendesing. Kedua kelompok orang Spirit Race itu sangat cepat, terutama lima orang Spirit Race yang sedang bergegas menuju area di mana ledakan terjadi. Jaraknya sangat dekat satu sama lain, dan jarak terjauhnya kurang dari 20 ribu kaki. Ini untuk memastikan bahwa mereka dapat saling mendukung kapan saja dan menghindari disakiti oleh Luan. Mustahil bagi orang-orang klan Gao yang berada di dalam Heavy Earth Colossus untuk mengendalikan beban sebesar itu dan menolak teknik Roh untuk mengejar orang-orang dari Rasroh. Namun, mereka juga sangat takut Luan akan terluka parah dan diambang kematian. Mereka tidak punya pilihan selain terbang keluar dari Heavy Earth Colossus dan meninggalkannya. Begitu mereka terbang keluar dari Heavy Earth Colossus, itu setara dengan menyanyiakan teknik rahasia Heavy Earth yang sangat besar. Bahkan jika mereka terbang kembali ke Heavy Earth Colossus, mereka tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Suara mendesing. Ketika anggota klan Gao yang lain melihat kapten mereka terbang, mereka segera terbang keluar dari Heavy Earth Colossus, dan kesembilannya terbang menuju area di mana ledakan terjadi. Menghadapi teknik Roh yang jumlahnya sangat banyak, orang-orang klan Gao tidak lambat, namun kecepatan dan ketangkasan mereka memang tidak secepat orang-orang Rasroh. Dibandingkan menggunakan teknik gerakan untuk menghindari teknik Roh ini, lebih mudah bagi mereka untuk menyerang ke depan. Oleh karena itu, setiap anggota klan Gao segera membentuk pertahanan sepanjang 100 meter di sekeliling dirinya. Pertahanan ini seperti kerucut yang tajam, dan terdapat 16 tepi khusus yang menonjol di permukaan, membentuk struktur yang sangat stabil. Mereka mengejar ke depan dengan kecepatan penuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Teknik Roh mendarat dengan kuat pada teknik Roh ini, tetapi teknik itu langsung ditembus olehnya seolah-olah itu adalah anak panah. Di bawah tekanan kekuatan mengerikan klan Gao, kecepatan sembilan orang menjadi semakin cepat di bawah serangan teknik Roh. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat mengejar orang-orang Spirit Rache. Dengan kecepatan ekstrim, kelima orang Spirit Rache itu tiba di area di mana ledakan terjadi. Mereka segera menyebarkan indranya hingga menutupi area seluas 100 ribu kaki di depan mereka, merembes ke dalam tanah untuk mencari sosok Luan. Ketika mereka berlima terbang lebih dari 100 ribu kaki di area di mana ledakan terjadi, mereka segera melepaskan kekuatannya untuk menghancurkan area di belakang mereka. Benar sekali, mereka bisa merasakan area di depan mereka dan menghancurkan area di belakang mereka yang sudah mereka rasakan. Perlindungan ganda ini memastikan jika Luan berada di bawah tanah, dia pasti akan mati. Ledakan. Meskipun area ledakannya besar, kelima orang Spirit Rache juga sangat cepat. Setelah mereka menyebar secara berurutan, mereka dengan cepat membersihkan seluruh area. Ketika lima orang rasroh selesai, sembilan orang klan Gao memasuki area ledakan. Sembilan orang klan Gao tidak perlu melakukan hal lain. Jika Luan benar-benar ada di area ini, dia pasti akan mati menghadapi serangan seperti itu. Hati pemimpin klan Gao menjadi dingin. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah kepada yang lain, tinggalkan semuanya di sini. Ya, segera, sembilan orang klan Gao menyerah pada niat awal mereka untuk hanya berselisih dengan orang-orang rasroh. Bagaimanapun, tujuan utama dari misi ini adalah untuk memberitahu orang-orang rasroh bahwa Luan bekerja dengan klan Gao. Namun, jika Luan meninggal, ini tidak ada artinya. Mereka harus membunuh semua orang rasroh ini untuk membalaskan dendam Luan. Namun, lima orang rasroh tidak lagi memiliki niat untuk melawan sembilan orang klan Gao. Sebelum mereka pergi, pemimpin rasroh telah menyuruh tiga orang lainnya untuk segera pergi setelah mereka menyelamatkan dan Luan, sehingga mereka berlima tidak bisa bertarung. Mereka berlima segera bekerja sama untuk merilis spirit art yang sangat besar. Segera, cahaya berwarna merah darah terbentuk seperti tsunami. Ia meraung dari jauh dan menyerang sembilan orang klan Gao. Melihat ini, sembilan orang klan Gao mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat seniroh seperti itu sebelumnya, tetapi seniroh ini memang terlihat sangat kuat. Itu menghubungkan langit dan reruntuhan, jadi tidak ada cara untuk menghindarinya. Mereka hanya dapat mengisi daya melalui itu. Kesembilan orang klan Gao masih sangat percaya diri menghadapi serangan lima orang rasroh. Sembilan orang klan Gao segera memperluas pertahanan mereka hingga sepuluh ribu kaki. Mereka bersiap menahan dampak ledakan. Suara mendesing. Dalam sekejap, sembilan orang klan Gao tiba di depan gelombang berwarna merah darah. Dibandingkan dengan gelombang besar ini, pertahanan sepuluh ribu kaki mereka tampak sangat kecil. Kemudian, ledakan. Pertahanan kerucut tajam dari sembilan orang klan Gao menembak ke gelombang besar berwarna merah darah seperti anak panah. Saat itu masuk, tubuh sembilan orang klan Gao bergetar hebat. Tidak hanya tubuh mereka bergetar hebat, tetapi mereka bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan dalam pertahanan sepuluh ribu kaki dan terbalik. Ada kekuatan jatuh yang sangat kuat dalam gelombang berwarna merah darah. Di permukaan, itu tidak tampak seperti muatan sederhana. Meskipun kekuatan jatuhnya tidak dapat menembus pertahanan, ia dapat dengan kuat menyerang pertahanan kerucut tajam dari samping dan memaksanya untuk mengubah arah, sehingga sulit untuk mengontrol dan mengikuti aliran gelombang. Kekuatan sembilan orang klan Gao sudah bergerak maju dengan kecepatan penuh. Kerucut yang tajam tidak dapat menahan gaya dari samping. Segera, sembilan orang klan Gao memperlambat kecepatan dan melepaskan genesis heavier. Mereka mengubah pertahanan mereka dari kerucut tajam menjadi bola besar dan menstabilkan pertahanan mereka. Tapi, pada saat sembilan orang klan Gao bergegas keluar dari gelombang berwarna merah darah, semuanya sudah terlambat. Lima orang spirit raceh sudah menghilang dari pandangan. Mereka benar-benar menghilang dari pandangan dan persepsi sembilan orang klan Gao. Di belakang mereka, tiga orang spirit raceh yang pergi untuk menyelamatkan mereka juga telah pergi. Orang-orang spirit raceh telah sepenuhnya menghilang dari planet ini. Hanya sembilan orang klan Gao yang tersisa di sini saling menatap. Suasananya sama menindasnya dengan kematian. Mampu mengusir orang-orang rasroh adalah hasil yang sangat langka, tapi tidak ada yang senang dengan hal itu. Melihat reruntuhan di bawah, yang baru saja tersapu oleh serangan rasroh dan gelombang berwarna merah darah, sejumlah besar energi kematian meresap ke udara dan bahkan meresap ke dalam tanah. Pemimpin klan Gao tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, menyebar dan mencari luan. 3.598 Di medan perang berwarna merah darah, sembilan anggota klan Gao segera menyebar dan mencari luan di reruntuhan. Medan perangnya sangat besar, tapi tidak besar untuk sembilan prajurit tingkat surga. Kesulitannya adalah seberapa dalam mereka harus mencari. Pemimpin klan Gao tidak mengetahui hal ini, tapi bagaimanapun juga, mereka harus menemukannya. Luan memiliki tengkorak kaisar megalosaurus. Setidaknya kepalanya akan selamat dalam ledakan. Ruang di langit dengan cepat menjadi stabil, dan saat stabil, fluktuasi spasial muncul. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari udara. Tak satu pun dari sembilan anggota klan Gao dapat mendeteksi fluktuasi spasial, namun sembilan di antaranya masih mencari di permukaan. Jadi, saat sosok ini muncul, mereka langsung merasakannya dan melihat ke atas. Itu adalah Luan. Pakaian Luan sudah compang kemping dan tidak terlihat lagi. Ini adalah kondisi pakaian klan Gao yang kualitasnya sangat bagus. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri dan jelas seperti pakaian yang diberikan Fuyu kepada Luan. Kepala dan anggota tubuh Luan juga dalam kondisi yang menyedihkan. Ada banyak noda darah dan lumpur di wajahnya, dan rambutnya berlumuran darah. Luan baru saja meminum pil abadi. Ketika ruangnya stabil, dia langsung berteleportasi kembali. Ia berani langsung muncul di langit karena musuh yang mengincarnya sudah mati. Jika seseorang ingin memastikan medan perang, ruangannya pasti akan kacau balau. Ruang yang stabil pada dasarnya berarti tidak ada musuh. Benar saja, kenyataannya seperti yang dipikirkan Luan. Ketika sembilan anggota klan Gao di bawah melihat Luan muncul, mereka semua menghela nafas dalam-dalam. Tubuh mereka yang tegang langsung mengendur seolah akhirnya mereka turun gunung. Sembilan anggota keluarga Gao segera terbang menuju Luan dengan kecepatan penuh. Segera, kapten keluarga Gao tiba di depan Luan. Melihat wajah Luan berlumuran darah, dia segera bertanya, Tuan muda Lu, bagaimana Lu kamu? Aku meminum pil abadi. Aku baik-baik saja sekarang, jawab Luan jujur. Lalu, dia bertanya, di mana anggota klan Roh? Mereka sudah pergi. Pemimpin klan Gao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, saya khawatir mereka akan meminta bala bantuan. Ayo cepat pergi. Itu benar, jika pihak lain memanggil prajurit tingkat surga yang lebih kuat, atau bahkan prajurit tingkat raja surgawi, semua orang akan mati di sini. Saat mereka mencari Luan, kapten sangat mengkhawatirkan hal ini. Namun, memastikan kelangsungan hidup Luan lebih penting daripada melarikan diri. Sekarang Luan telah kembali dengan selamat, mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Luan menganggup, tapi dia tidak meminta klan Gao meninggalkan portal teleportasi. Dia khawatir Sukuro akan menggunakan portal teleportasi untuk memastikan lokasi markas. Oleh karena itu, Luan mengubah koordinat spasial dan mengizinkan anggota klan Gao masuk satu per satu. Akhirnya, Luan masuk, dan sepuluh orang menghilang dari medan perang berbintang. Tak satu pun dari mereka meninggal. Kira-kira lima nafas setelah sepuluh orang itu pergi, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, sekelompok individu yang sangat kuat muncul di medan perang. Terlebih lagi, mereka berhenti tepat di area penghancuran diri. Totalnya ada delapan belas orang. Tanpa kecuali, mereka semua berasal dari spirit raceh. Kedelapan belas orang itu mengenakan jubah berwarna merah darah. Jelas sekali bahwa mereka siap berperang. Delapan di antaranya adalah anggota Sukuroh yang baru saja mundur dari medan perang, sedangkan sepuluh lainnya adalah tim baru. Namun, tim beranggotakan sepuluh orang ini terdiri dari manusia langit tingkat atas. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anggota Sukuroh yang telah mundur. Jika sembilan anggota klan Gao dan Luan tidak mundur, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali ketika bertemu dengan sepuluh orang tersebut. Sepuluh orang itu bisa membunuh kesembilan anggota klan Gao semudah menghancurkan rumput kering. Bahkan Luan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, kenyataannya adalah Luan dan sembilan anggota klan Gao telah pergi. Ini sungguh suatu keberuntungan. Melihat reruntuhan medan perang, tidak ada jejak musuh. Sepuluh orang di tim baru mengerutkan kening. Mereka datang dengan mentalitas memberi kontribusi, dan perasaan kangen musuh tidak enak. Seolah-olah mereka telah dipermainkan. Apakah kamu yakin Luan ada di sini? Salah satu dari sepuluh orang itu menoleh untuk melihat kapten dari delapan orang itu dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar hal tersebut, sang kapten langsung kaget. Dia segera berkata, itu benar sekali. Itu pasti Luan. Tidak ada kesalahan tentang sosok dan penampilannya. Dia bahkan menggunakan jubah berwarna merah darah. Melihat ekspresi cemas orang ini, sepuluh orang itu tahu bahwa tidak ada yang berani berbohong tentang Luan. Apalagi mereka hanya perlu menyelidiki sedikit untuk mengetahui apakah Luan sudah datang atau belum. Namun, situasinya sekarang sudah sangat jelas. Sembilan anggota klan Gao sudah pergi. Ini berarti kemungkinan besar mereka telah menemukan Luan dan pergi bersama Luan. Jika tidak, jika mereka tidak dapat menemukan Luan, kemungkinan besar sembilan anggota klan Gao masih mencari dan akan tertangkap basah. Bos, salah satu dari mereka memandang kapten sepuluh orang itu dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Kapten sepuluh orang itu mengerutkan kening. Setelah berpikir dua kali, dia berkata, karena pihak lain telah mundur, kita juga harus mundur jika mereka datang. Pertarungan ini adalah untuk menyingkirkan Luan. Tidak perlu ada konflik yang tidak perlu. Ya, segera, semua orang merespons. Sepuluh orang itu dengan cepat menghilang dari medan perang. Mereka juga tidak meninggalkan barisan transportasi. Jika seseorang dari Sungai Bintang Surgawi bisa mendengar apa yang dikatakan kapten sepuluh orang itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Status orang ini disukuroh sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kapten tim seperti itu. Dan orang ini secara pribadi berkata, Pertempuran ini untuk Luan. Ini cukup untuk membuktikan tekat sukuroh dalam pertempuran ini. Itu benar-benar pertarungan habis-habisan hanya untuk Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Abadi, markas besar aliansi Sungai Bintang Surgawi. Sepuluh orang klan Gao semuanya kembali dan muncul di kam klan Gao. Ketika koordinator klan Gao melihat sepuluh orang itu kembali, dia menghela nafas lega. Meskipun wajah dan rambut Luan berlumuran darah, merupakan hal yang baik bisa kembali hidup dari pertempuran. Terlebih lagi, Luan tidak kehilangan satupun anggota tubuhnya. Dari auranya, selain sedikit lemah, dia sangat stabil. Ini berarti dia baik-baik saja. Di medan perang, Luan tidak berani membuang waktu untuk membersihkan dirinya. Setelah kembali, ia segera mengganti pakaiannya sendiri dan mengeluarkan air untuk mencuci muka dan rambutnya. Segera, wajah dan rambutnya menjadi bersih. Hanya ada satu alasan mengapa dia melakukan ini, dia tidak ingin keluarganya khawatir. Salah satu koordinator klan Fu telah menunggu di kam klan Gao untuk kembalinya Luan. Karena para petinggi telah menentukan bahwa suku roh mengincar Luan, mereka secara alami akan lebih memperhatikan Luan. Faktanya, Luan telah menjadi faktor terpenting dalam pertempuran ini. Tuan muda Lu, bagaimana perasaanmu? Koordinator klan Fu segera datang ke depan Luan dan bertanya, masih bisakah kamu melanjutkan? Saya baik-baik saja, Luan memandang orang ini dan tersenyum. Tapi aku agak lemah sekarang. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak akan memakan waktu lama. Mendengar perkataan Luan, koordinator klan Fu segera berkata, Tuan muda Lu, tidak perlu terburu-buru. Istirahatlah dengan baik. Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Oke, Luan menganggup dan mengikuti koordinator klan Fu kembali ke tempat peristirahatan klan Fu. Dia duduk bersila di tanah dan beristirahat. Karena dia baru saja mengonsumsi pil abadi, tubuh Luan memiliki energi abadi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia melepaskan energi gelap di tubuhnya untuk menyerap energi abadi dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan garis keturunannya. Namun proses ini tidak membutuhkan terlalu banyak konsentrasi. Dia hanya perlu mengendalikannya. Karena itu, Luan memilih duduk bersila di pinggir tempat peristirahatan. Hal ini memastikan bahwa dia dapat melihat aliansi tiga arah dari jauh dan juga memungkinkan aliansi tiga arah untuk melihatnya. Orang-orang dari aliansi tiga arah terus-menerus melihat ke arah kam klan Fu. Tidak hanya orang-orang Luan yang melakukan ini, semua orang juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, ketika Luan muncul di tempat peristirahatan bersama orang-orang klan Fu, dia segera ditemukan oleh orang-orang yang selama ini mengawasi tempat peristirahatan. Mereka segera memberitahu yang lain. Ketika Yao Yao dan si cantik yang mendengar berita itu, mereka segera pergi ke belakang kelompok dan melihat ke tempat peristirahatan klan Fu. Memang benar, saat kedua wanita itu melihat Luan duduk bersila di tanah, mata mereka langsung memerah. Mata indah mereka tertutup air mata. Di tengah peperangan, bisa melihat orang yang paling kamu cintai masih hidup adalah hal yang paling membahagiakan. Luan secara alami juga melihat kedua wanita itu. Dia juga menghela nafas lega. Bahkan ketika dia lolos dari kematian, dia tidak merasa seperti ini. Dia segera berdiri dari posisi bersila dan melambaikan tangannya ke arah kedua wanita itu. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya untuk memberi isyarat, memberitahu kedua wanita itu untuk tidak mengkhawatirkannya. Kebahagiaan Luan terlalu kentara. Tindakannya juga sangat besar. Berbagai klan di tempat peristirahatan dan orang-orang dalam kelompok dapat melihatnya dengan jelas. Hal ini membuat mereka merasa sangat terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa Luan adalah orang yang sangat tenang dan tenang serta pandai menyembunyikan emosinya. Dia adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Namun, melihat kondisinya saat ini, Luan ini seperti orang biasa. Bagaimana dia bisa tenang? Sepertinya bukan karena Luan tenang, tapi dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang dia pedulikan. Jika sesuatu terjadi pada klan Fu, ledakan emosi Luan akan jauh melampaui imajinasi siapapun. 3.599 Bukan hanya berbagai faksi yang mengetahui keberadaan Luan. Kerumunan di platform tinggi juga telah mengetahui kemunculan Luan. Faktanya, para ahli panggung Raja Surgawi di platform tinggi adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Luan telah muncul. Ketika Luan kembali, ekspresi semua orang sedikit berubah. Beberapa orang menghela nafas lega, sementara yang lain sedikit menyipitkan mata. Namun, bagi para ahli tahap Raja Surgawi yang kuat, semua orang mampu mengendalikan emosi mereka dengan sangat baik. Karena itu, ekspresi mereka hanya sekilas dan tidak bertahan lama. Namun, meski ekspresi mereka telah menghilang, pandangan sebagian besar orang masih tertuju pada Luan. Mereka telah melihat Luan mencuci darah dan kotoran dari wajah dan rambutnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tingkat darah ini tidak mungkin berasal dari musuh. Mereka pada dasarnya yakin bahwa hal itu disebabkan oleh luka Luan sendiri. Ini berarti Luan terluka dalam operasi ini. Selain itu, cedera di kepalanya mungkin tidak ringan. Karena itu, semua orang secara bertahap menoleh untuk melihat Fuyu di platform tinggi. Mereka ingin melihat ekspresi komandan garis depan klan Fu. Mata Fuyu berkilat dan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak menyembunyikan emosinya, tapi dia juga tidak mengungkapkannya terlalu banyak. Dia juga tidak mengatakan apapun tentang luka Luan. Dengan sangat cepat, sembilan kapten klan Gao tiba di platform tinggi dan menjelaskan situasi di medan perang kepada para petinggi. Anggota Sukuroh pasti akan menginformasikan kerjasama Sukuroh Luan dengan klan Gao. Semua orang telah kembali. Luan telah melukai salah satu anggota Sukuroh dan bahkan membunuh yang lain sendirian. Hal ini terutama terjadi di hadapan kekuatan anggota Sukuroh. Hampir tidak ada seorang pun di klan Hachiko yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Luan yang bisa melakukan ini. Namun, jika kita membandingkan hasil pertempuran Luan sebelumnya, membunuh anggota Sukuroh sendirian sangatlah biasa-biasa saja dan tidak memberikan banyak dampak. Faktanya, bahkan sebelum bekerja sama dengan klan Gao, hasil pertarungan Luan dengan anggota klan Fu jauh lebih baik dari kali ini. Karena itu, orang-orang ini tidak bereaksi banyak setelah mendengar ini. Di tempat peristirahatan klan Fu, Luan sedang memulihkan kekuatannya. Menyerapki abadi dari pil abadi melalui energi gelap akan sangat meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan garis keturunan. Bagi hampir semua orang, jumlah energi yang dapat diserap melalui pil sangat terbatas, dan pada dasarnya tidak masuk ke dalam garis keturunan. Sebaliknya, itu disimpan di dalam tubuh dan digunakan oleh kekuatan di garis keturunan. Luan, sebaliknya, telah benar-benar memasukkan kekuatan ke dalam garis keturunan. Inilah perbedaan mendasarnya. Dalam keadaan normal, siapapun perlu menyerap energi dari dunia luar secara perlahan. Hanya melalui konversi tubuh yang lambat barulah mereka dapat menggabungkan energi ke dalam garis keturunan mereka dan menjadi milik mereka. Namun, Luan benar-benar dapat menggunakan energi tersebut segera setelah dia mengambilnya, dan kecepatannya jauh melebihi kecepatan orang lain. Ketika Luan tiba di tempat peristirahatan, kekuatannya hanya tersisa 20%. Di antara orang-orang yang beristirahat di sampingnya, ada juga anggota klan Fu yang memiliki tingkat budidaya serupa. Kekuatan mereka hanya tersisa sekitar 30%, dan mereka juga tidak terluka. Namun, ketika kekuatan Luan telah pulih hingga 80% atau bahkan hampir 90%, kekuatan orang ini bahkan belum pulih hingga 40%. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besar perbedaan kecepatannya. Justru karena inilah ketika orang-orang di sekitar melihat dengan mata kepala sendiri Luan, yang baru saja duduk, berdiri lagi, mereka semua tercengang. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bahkan orang yang bertanggung jawab, yang sedang menunggu di dekatnya, sangat terkejut. Dia segera datang ke sisi Luan. Ketika dia mengirim Luan ke sini, dia bisa merasakan aura Luan karena betapa lemahnya Luan. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Bukan rahasia lagi bahwa Luan memiliki cincin abadi tersembunyi. Dia segera mendatangi Luan dan bertanya, Tuan Muda Lu, bagaimana kabarnya? Lebih dari 80%. Saya bisa terus memulihkan sisanya selama perjalanan, kata Luan jujur. Anggota Klan Fu memandang Luan dengan kaget. Namun, dia tahu bahwa Luan bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Dia hanya bisa percaya pada Luan. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, ikuti saya, Tuan Muda Lu. Tim Klan Li sudah siap. Luan mengangguk. Dia mengikuti anggota Klan Fu dan dengan cepat tiba di wilayah Klan Li. Seperti yang diharapkan, Sembilan anggota Klan Li sudah bersiap dan menunggu Luan. Namun, ketika mereka sembilan melihat Luan tiba dan berdiri di depan mereka, Hati mereka bergetar. Meskipun mereka tampak normal di permukaan, Hanya mereka sendiri yang tahu betapa gugup dan seriusnya mereka. Luan terkenal di luar, Dan semua orang tahu tentang pencapaian pertempurannya. Meski tidak sekuat mereka, Mereka tidak berani meremehkan Luan. Faktanya, Mereka bahkan mengira Luan sangat kuat. Sembilan dari mereka memandang Luan, Dan Luan kembali menatap mereka. Sejujurnya, Luan memiliki pemahaman tertentu tentang Klan Li, Meskipun ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Klan Li. Alasan mengapa dia tahu banyak tentang Klan Li adalah karena, Saat itu, Di benua tengah wilayah Laut Selatan Kedua, Di bawah inti benua tengah, Terdapat istana bawah tanah besar yang tidak diketahui kegunaannya. Dia telah bertemu dengan anggota Klan Li. Tidak, Tepatnya, Dia adalah murid Gunung Dewa Langit. Pada saat itu, Dia berhadapan langsung dengan murid Gunung Dewa Langit ini, Dan bertarung sekuat tenaga. Pada saat itu, Tingkat bahaya hampir merenggut nyawa Luan. Untungnya, Dia berhasil melukai musuh dengan parah dan pergi. Meskipun Luan tidak membunuhnya pada saat itu, Jika tidak ada yang pergi menyelamatkan murid Gunung Dewa Langit ini, Dia pasti sudah mati. Memang benar demikian, Murid ini telah meninggal, Tetapi bukan berarti tidak ada yang menemukannya. Faktanya, Para Dewa Surga telah melihat segalanya dari awal hingga akhir. Jika tidak, Kotak yang dibuka Luan setelah memasuki Gedung Pusat tidak akan kosong. Tentu saja, Luan tidak mengetahui semua ini. Baginya, Selain istana itu sendiri dan pemandangan aneh di bawah istana, Kesan terbesarnya adalah kekuatan para murid Dewa Gunung Langit. Angin ilahi yang tak bernyawa dapat beresonansi sesuka hati, Dan hal ini hampir berakibat fatal baginya, Yang tidak memahami situasi saat itu. Meskipun dia sekarang mengetahui kekuatan angin ilahi yang tak bernyawa, Kemampuan ini mustahil untuk dilawan. Bahkan jika dia mengetahuinya, Akan sulit untuk menolaknya. Saya Luan. Salam semuanya. Luan berkata dengan sopan sambil menangkupkan tangannya dan membungkuk. Sembilan anggota Klan Li secara alami membungkuk. Koordinator Klan Li menganggup kepada Kapten sembilan orang itu. Kapten mengerti dan keluar dari grup. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Kami sangat bersemangat bisa bekerja dengan Tuan Muda Lu kali ini. Kau menyanjungku, Kata Luan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Segera berangkat, Kata Koordinator Klan Li. Ingat, Ini hanya untuk memberitahu rasroh bahwa Tuan Muda Lu bekerja bersama kita. Ini adalah tugas yang paling penting, Jadi jangan terlalu terikat. Namun jangan terlalu banyak mundur. Jika tidak, Pihak lain akan melihat bahwa kita sedang melakukan suatu tindakan dan kerja sama kita tidak nyata. Iya, Kapten Klan Li segera menganggup dan berkata kepada Luan, Tuan Muda Lu, Tolong. Luan menganggup. Dia segera mengganti pakaian Klan Li dan bergabung dengan grup. Meskipun tujuannya adalah untuk menghindari ketahuan oleh musuh, Pakaian mereka perlu diganti. Jika mereka tidak mengganti pakaian mereka, Spirit Rache akan dapat memastikan bahwa Luan tidak ada dalam grup selama mereka melihat pakaian yang sama di tim Heavenly Star River. Mereka bahkan tidak perlu bertengkar. Ini akan menjadi lebih merepotkan untuk pertempuran di sungai bintang surgawi. Dibandingkan dengan pakaian Klan Gao, Pakaian Klan Li sangat elegan, Sama seperti roda takdir mereka. Itu sangat ringan, Dan memaksimalkan kecepatan dan ketangkasan mereka. Hanya dengan mengenakan pakaian tersebut, Luan benar-benar merasakan keanggunan. Namun, dia tidak akan membiarkan perasaan pakaian itu mempengaruhi keadaan pikirannya. Setelah mengganti pakaiannya, Luan segera berangkat bersama anggota Klan Li dan tiba di area di mana banyak portal teleportasi berkumpul. Koordinator membuka gerbang angin ilahi dan berkata kepada Luan, Mereka akan memberitahu Tuan Muda Lu tentang operasi spesifik di jalan. Luan mengangguk. Tentu saja, Dia tidak bertanya lagi. Dia memasuki gerbang angin ilahi bersama sembilan orang lainnya dan menghilang dari markas besar pasukan sekutu. Ini adalah alun-alun yang sangat besar. Siapapun yang ingin melihat akan dapat melihat orang-orang beraksi. Tentu saja, Mereka hanya dapat melihat bahwa mereka sedang pergi menjalankan misi. Mereka tidak akan tahu kemana tujuan mereka. Hanya petinggi dan koordinator yang tahu. Luan tentu saja menjadi fokus perhatian. Ketika semua orang melihat bahwa Luan benar-benar memasuki gerbang angin ilahi bersama anggota Klan Li, Mereka semua terkejut. Ini termasuk lima klan yang belum bekerja sama satu sama lain, Serta aliansi tripartit yang telah mengawasi Luan dari jauh. Yao dan si cantik yang melihat pemandangan ini dengan kaget. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, Utusan Sagei Yan Sing, Pangeran Ki, Raja Naga, Dan yang lainnya juga sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Luan telah muncul dari klan Gao dan sekarang menjalankan misi bersama klan Li. Mungkinkah, Luan ingin bekerja sama dengan setiap klan? Untuk sesaat, Semua orang yang hadir menjadi sangat bingung. Meski terus-menerus berspekulasi, Tidak ada yang berani mengambil keputusan pasti. Yao dan si cantik yang semakin bingung. Namun, Liu Yi tidak ada di sini. Jika tidak, Liu Yi pasti bisa menilai situasi dan membuat mereka merasa nyaman. Setelah menyaksikan sosok suami mereka menghilang dengan mata kepala sendiri, Yao dan si cantik yang segera menoleh untuk melihat platform tinggi di kejauhan. Mereka memandangi sosok istrinya. Keputusan yang berkaitan dengan suaminya harus diambil oleh istrinya sendiri. Tidak ada orang lain yang memiliki otoritas ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mempercayai suami dan istri mereka. 3.600 Di salah satu dari tiga aliran bintang yang telah diubah menjadi medan perang. Gerbang angin ilahi terbuka, Dan sosok sepuluh orang berjalan keluar satu demi satu di tengah gelombang angin ilahi yang tampaknya acak. Saat Luan muncul, Dia sedikit terkejut. Ini karena dia tidak muncul di benua melainkan di lautan. Saat ini, Cuaca di laut sedang tidak bagus. Langit tertutup awan gelap, Dan angin kencang bertiup di atas lautan. Ombaknya terus naik dan turun, Dan rata-rata tinggi ombak lebih dari 30 meter. Namun, Lingkungan seperti itu tidak akan mempengaruhi ahli alam surgawi sama sekali, Jadi tidak perlu memperhatikannya. Kapten konsorsium Li telah menerima misi tersebut, Jadi dia tahu arah mana yang harus dituju. Dia segera berkata kepada sembilan orang itu, Ayo kita keluar. Ledakan. Kesembilan orang itu segera bergerak dengan kecepatan tinggi dan terbang di atas lautan. Wilayah sembilan orang konsorsium Li hampir sama dengan sembilan wilayah dari klan Lu dan sembilan dari klan Gao tempat Luan sebelumnya bekerja sama. Bahkan sulit untuk menemukan perbedaan apapun. Namun, Konsorsium Li memiliki angin ilahi yang tak bernyawa, Jadi kecepatan mereka tentu saja sangat cepat. Apalagi mereka tidak menghabiskan banyak energi saat terbang dengan kecepatan tinggi. Bahkan empat kitab suci klan Siang, Azure Lightning, Tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam aspek ini. Selama mereka tidak berada di dalam daratan atau lautan, Terdapat cukup ruang, Dan selama mereka dapat terhubung ke langit yang luas, Konsorsium Li akan mendapat keuntungan. Jika sembilan orang konsorsium Li terbang dengan kecepatan normal, Mereka dapat dengan mudah meninggalkan Luan dalam debu saat dia mengaktifkan alam Dewa Iblis. Namun, Untuk menjaga kecepatannya, Sembilan di antaranya tidak melambat. Sebaliknya, Mereka melepaskan sejumlah angin ilahi tak bernyawa untuk menyelimuti Luan, Memungkinkan Luan menunggangi angin dan dengan mudah mengimbangi sembilan dari mereka. Tidak hanya itu, Ketika orang-orang konsorsium Li terbang dengan kecepatan penuh, Keributan yang mereka timbulkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan klan Fu dan klan Gao yang pernah ditemui Luan sebelumnya. Meskipun masih ada sejumlah keributan, Itu kurang dari sepersepuluh dari klan Gao dan seperempat dari klan Fu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa tenangnya penerbangan konsorsium Li. Dan ini masih terbang dengan kecepatan penuh. Jika mereka mengendalikan kecepatannya, mereka mungkin bisa terbang tanpa suara. Pada saat yang sama, kapten konsorsium Li mulai menjelaskan misinya kepada Luan. Dia berkata, Ini adalah planet sumber daya. Ketika kami menemukannya, hanya ada tumbuhan dan tidak ada bentuk kehidupan lain. Air lautnya istimewa dan cocok untuk membudidayakan beberapa tanaman khusus, Terutama tanaman yang hanya bisa dibudidayakan di laut. Oleh karena itu, klan Li kita telah menanam banyak sumber tanaman di sini Dan memindahkan beberapa bentuk kehidupan dari planet lain ke planet ini untuk membantu kita melihat. Setelah sumber daya, belum lama ini, kami menerima kabar bahwa sumber daya ini telah diserbu. Namun, misi kami tetap sama, memberitahu musuh bahwa Tuan Muda Lu bekerja sama dengan kami, Dan bukan mengusir musuh. Luan bingung dan bertanya, bagaimana dengan sumber dayanya? Sumber daya yang ditanam di sini tidaklah langka. Kami juga menanamnya di tempat lain. Kapten konsorsium Li berkata dengan cepat, Lagi pula, setelah dihancurkan oleh astral, kekuatan kematian tidak hanya akan memusnahkan semua kehidupan, Tetapi juga akan menghancurkan dasar laut. Bahkan jika kita berhasil mengusir musuh, itu mungkin akan terjadi. Tidak berguna. Luan mengangguk setelah mendengar itu. Memang benar, sangat sulit bagi suatu tempat yang telah diserang oleh kekuatan kematian untuk menghasilkan kehidupan. Itu telah menyebabkan kehancuran mendasar, dan bahkan Ki abadi tidak dapat menyelamatkannya. Immortal Ki hanya bisa menghilangkan efek kekuatan kematian dan mempercepat pemulihan sumber daya yang hancur. Perjalanan dari sini ke medan perang masih panjang, jadi butuh waktu bagi mereka untuk sampai ke sana. Dalam perjalanan, Luan tidak berkata apa-apa lagi dan tetap diam. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia telah memikirkan masalahnya. Bahkan ketika dia memulihkan kekuatannya di markas besar pasukan sekutu, Luan telah memikirkan masalah yang sama. Pertarungan satu lawan satu dengan astral telah membuatnya lebih sadar akan kenyataan bahwa Dulu kekuatan lawan jauh lebih tinggi darinya, dan jika lawan bertekad untuk tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya dan menjaga jarak darinya. Akan sangat sulit baginya untuk menang meskipun itu satu lawan satu. Dalam pertempuran dua bulan lalu, salah satu alasan utama mengapa dia mampu bertarung melawan delapan lawan adalah karena biji di planet sumber daya sangat keras. Setelah pergi jauh ke bawah tanah, bahkan jangkauan kehancuran seorang kultifator alam surgawi akan sangat berkurang, sehingga menciptakan kondisi bagi mereka untuk mendekatinya. Tapi alasan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah delapan lawannya bersedia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya dan tidak terlalu mewaspadainya. Namun, kali ini berbeda. Selama musuh bersikeras melakukan pertempuran jarak jauh, salah satu dari mereka akan cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang mengancam nyawa, dan dua di antaranya akan cukup untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar menghadapi dua musuh, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Dia harus memikirkan cara untuk menang jika musuh bertekad untuk terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Meskipun Luan pandai dalam pertarungan jarak dekat, dia pasti tidak akan terlalu memaksakannya. Jika ada pertarungan jarak jauh yang bisa menyelesaikan masalah, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Sambil berpikir, Luan mengikuti sembilan anggota konsorsium Li ke depan. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Kapten Konsorsium Li tiba-tiba berkata dengan suara rendah, kita hampir sampai. Mata Luan menjadi dingin ketika dia mendengar ini, dan tatapannya menjadi lebih gelap. Dia membuang semua pikirannya. Saat dia bertempur, dia harus memastikan bahwa dia fokus penuh untuk memaksimalkan kekuatannya. Asteris gemuruh, asteris. Sosok sepuluh orang itu melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Segera, bercak darah muncul di ujung pandangan mereka. Saat mereka semakin dekat, bercak darah semakin membesar, membentuk kabut berdarah tebal yang menyebar keluar. Kekuatan kematian murni tanpa ada kekuatan lain yang tercampur di dalamnya, jadi tidak ada keraguan bahwa mereka adalah astral. Kapten Konsorsium Li tidak perlu memberikan perintah. Setiap orang telah mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan siap bertarung kapan saja. Luan juga sama. Namun, meskipun Kapten tidak mengatakan apapun kepada yang lain, dia menoleh ke arah Luan dan berkata, Tuan muda Lu, setiap klan memiliki gaya bertarungnya sendiri yang mereka kuasai. Gaya bertarung Konsorsium Li kami sangat elegan dan tidak memiliki pola yang tetap. Lagi pula, angin tidak dapat dibatasi. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh kita. Oleh karena itu, seringkali, kami akan bertarung secara terpisah dan sendirian. Kami hanya akan bekerja sama ketika kami merilis teknik rahasia berskala besar yang sama bersama-sama. Jika tidak, kami tidak akan bekerja sama-sama sekali. Karena itu, kita tidak bisa terlalu memperhatikan Tuan Mudalu. Tuan Mudalu, Anda harus ekstra hati-hati dan mengutamakan keselamatan Anda. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan menambah bebanmu. Luan adalah orang yang tenang. Apalagi dia telah kembali dengan selamat dari operasi bersama tim Konsorsium Gao. Ditambah dengan prestasi masa lalunya, sembilan anggota Konsorsium Li merasa lebih nyaman. Sepuluh dari mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka semakin dekat, lautan di bawah mereka menjadi semakin bergejolak. Ombaknya tumbuh dari rata-rata seratus kaki hingga beberapa ratus kaki. Jelas sekali ada sumber kekuatan yang sangat besar di kejauhan. Benar saja, setelah sepuluh orang itu terbang agak jauh, kesembilan anggota Konsorsium Li langsung melihat sekelompok sosok berdiri di atas lautan di kejauhan. Kelompok toko ini semuanya mengenakan pakaian yang sama dan berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kelompok orang ini juga segera memperhatikan orang-orang yang terbang dari jauh. Lagi pula, meskipun orang-orang Konsorsium Li terbang dengan cara yang lebih tenang dibandingkan klan lainnya, mereka tidak sepenuhnya diam. Sepuluh anggota Sukuro segera menentukan bahwa pihak lain bukan dari klan Fu berdasarkan pakaian mereka. Itu benar, Luan baru saja mulai bekerja dengan Konsorsium Li muncul, dan sepuluh anggota Sukuro ini telah menunggu di sini selama beberapa waktu. Mereka belum kembali ke markas, jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa Luan sudah mulai bekerja dengan klan lain. Mereka masih percaya bahwa Luan hanya bekerja dengan klan Fu, jadi ketika mereka melihat Konsorsium Li muncul, sepuluh anggota Sukuro tidak memiliki niat untuk bertarung. Sebaliknya, mereka pergi menjelajahi medan perang lain dan memaksa tim klan Fu untuk muncul. Tidak hanya itu, dalam pertarungan antara Sukuro dan klan Hachiko, sebagian besar anggota Sukuro tidak suka bertarung dengan Konsorsium Li. Ini karena anggota Konsorsium Li terlalu cepat, tetapi tidak seperti klan Sijing Azure Lightning Siang, mereka tidak suka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Seringkali, mereka sangat anggun dan terkontrol dari jarak jauh untuk melawan pertempuran gesekan. Ada angin di mana-mana, bahkan jika itu bukan angin ilahi yang tak bernyawa, Konsorsium Li dapat mengendalikan angin dan dengan paksa mengubah kepadatan dan kekuatannya menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan angin ilahi yang tak bernyawa. Bagi Konsorsium Li, seluruh langit adalah kartu truf mereka. Bahkan anggota Sukuro tidak mampu melawan pertempuran gesekan. Mereka tidak dapat mengejar mereka, dan mereka tidak mampu melakukan pertempuran gesekan. Tentu saja, anggota Sukuro tidak takut bertarung dengan Konsorsium Li. Bukannya mereka tidak bisa mengalahkan mereka, tapi mereka perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengalahkan mereka. Itu melelahkan secara fisik dan mental, sehingga mereka tidak mau bertarung dengan Konsorsium Li. Karena itu, ketika sepuluh anggota Sukuro melihat Konsorsium Li muncul, mereka semua mengerutkan kening. Sembilan dari mereka menoleh untuk melihat pemimpin tim. Pemimpin tim tidak ragu-ragu. Lagi pula, karena Konsorsium Li ada di sini, mustahil klan lain datang. Dia memerintahkan, mundur. Namun, saat sepuluh anggota Sukuro hendak mengaktifkan susunan teleportasi, terjadi perubahan mendadak di antara sepuluh anggota Sukuro di kejauhan. Warna merah darah tiba-tiba muncul dan dengan cepat membentuk jubah berwarna merah darah. Meskipun lampu merah darah ini tidak terlalu besar, namun sangat menyilaukan di mata sepuluh anggota Sukuro. Mereka segera berhenti mengaktifkan susunan teleportasi dan memandang orang yang terbang di kejauhan dengan sangat serius.